Bagaimanapun Anda memakainya Omron HEM 7156 Akurat, nyaman, mudah digunakan Didesain untuk penggunaan di rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Entrasol, tinggi proteinnya Bantu jaga masa ototku Entrasol itu rendah laktosa Bikin nyaman di perut Biar tetap aktif Saya minum entrasol 2 kali sehari Mereka minum entrasol Bagaimana dengan Anda? Terima kasih telah menonton 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 Memperkenalkan HEM 7156 Monitor tekanan darah Omron Di desain untuk penggunaan di rumah Dengan manset IntelliWrap cocok untuk pengguna pertama kali Untuk memulai, cukup masukkan lengan Anda ke dalam manset yang mudah dipakai dengan satu tangan Manset ukuran lebar Manset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat Ujung desain menyempit menandakan pemasangan manset menandakan pemasangan yang pas Manset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri Tetapi, Manset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya Omron HEM 7156 Akurat, nyaman, mudah digunakan Didesain untuk penggunaan di rumah Terima kasih telah menonton! 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 Kanhem 7156, monitor tekanan darah Omron. Didesain untuk penggunaan di rumah dengan manset IntelliWrap cocok untuk pengguna pertama kali. Untuk memulai, cukup masukkan lengan Anda ke dalam manset yang mudah dipakai dengan satu tangan. Manset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat. Ujung desain menyempit menandakan pemasangan manset sudah sesuai, menandakan pemasangan yang pas. Manset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri. Tetapi, manset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat. Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya. Omron Hem 7156, akurat, nyaman, mudah digunakan. Didesain untuk penggunaan di rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Entrasol 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 Ini rahasia saya. Cuma entrasol yang ada ekstrak buah saitunya. Ekstrak buah saitunya entrasol bantu tanggal radikal bebas. Entrasol tinggi proteinnya bantu jaga masa ototku. Entrasol. 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 selamat menikmati selamat menikmati semoga dalam keadaan sehat selalu ya selamat bergabung di webinar kesehatan penanganan hipertensi di era pandemi bersama saya Diana Sudanda selama 2 jam ke depan kita akan bahas semua yang menarik dan saya akan menemani active people di rumah webinar kesehatan ini dipersembahkan oleh Entrasol, Calcare, Indonesian Society of Hypertension, INASH dan Omron Healthcare Indonesia sebelum memulai acara pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Boy Sinaga selaku Business Unit Coordination Entrasol Dr. Joko Wibisono SPPDKGH selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia INASH sekaligus dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Dr. Dr. Antonia Analukito SPJP Konsultan VIHA selaku Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia INASH sekaligus dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Raisa Etwina Juanda MGZ SPGK selaku dokter spesialis Gizi Klinik Dr. Adeline Devita selaku Calbe Health Communicator Windy Yunika Puji selaku Marketing Omron Healthcare Indonesia Active People Penyakit Hipertensi tidak hanya menyerang lansia aja loh semua orang bisa mengalami hipertensi meski demikian hingga saat ini penyebab hipertensi tidak selalu dapat diketahui dengan pasti ditambah lagi di saat kondisi pandemi seperti saat ini daya tahan tubuh ke dalam hipertensi sudah pasti terganggu akibat tekanan darah tinggi di kondisi pandemi seperti saat ini masalah hipertensi menahun apalagi di kalangan lanjut usia akan melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga tak sanggup menghadapi infeksi virus karena itulah penerita hipertensi sangat rentang terinfeksi virus corona menyebab COVID-19 semua orang patut waspada terhadap ancaman infeksi COVID-19 khususnya bagi penerita hipertensi dan berbagai penyakit lain kewaspadaan juga mesti ditingkatkan ya oleh karena itu Entrasol berkolaborasi dengan Calcare dengan Indonesian Society of Hypertension INA-SH dan Omron Healthcare Indonesia memberikan edukasi sore hari ini bertemakan penanganan hipertensi di era pandemi sebelum memulai acara hari ini tentunya sangat seru ya saya mau menginformasikan kepada active people semua bahwa Entrasol Platinum merupakan nutrisi tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun ekstrak buah zaitun dapat membantu memperlambat proses penuaan dini membantu menjaga kesehatan jantung meningkatkan antioksidan alami tubuh serta membantu menjaga kelancaran peredaran darah mengkonsumsi Entrasol Platinum 2 gelas sehari setara dengan mengkonsumsi 15 sendok minyak makan zaitun murni Entrasol Platinum juga dilengkapi dengan Profit Advance Formula tinggi serat omega 3 dan 6 11 vitamin 8 mineral lebih rendah gula serta rendah laktosa sehingga nyaman di perut Entrasol Platinum bantu penuhi nutrisi harian agar tetap aktif dan fit menjaga daya tahan tubuh serta mempercepat masa pemulihan untuk itu yuk selalu penuhi nutrisi harian dengan Entrasol Platinum nah buat active people di rumah ada spesial promo nih dari Entrasol Platinum pasti ya semuanya senang ya dengan namanya promo nah seperti apa promonya setiap pembelian Entrasol Platinum 1x400 gram gratis pouch special edition dari Anne Avanti wow ya kemudian pembelian Entrasol Platinum 1x800 gram gratis tote bag special edition dari Anne Avanti wow pasti keren ya hadiahnya nah active people dapat membeli Entrasol Platinum special edition ini di Shopee Calcare Official Shop atau Entrasol Official Shop jangan lewatkan promonya ya nah sebelum kita mendapatkan pemaparan dari para expert ya active people semua pasti sudah tidak sabar saya mau memberikan informasi penting nih active people jadi Calcare sendiri merupakan outlet experience dari Calbee Nutritional Me di Calcare active people bisa melakukan berbagai macam cek kesehatan bisa konsultasi gizi dengan ahli gizi atau nutritionist dari Calcare Calcare outlet ada di 7 mall besar Tondok Indah Mall 2 Lotte Shopping Avenue Bintaro Jaya Exchange Lipo Mall Clury Grand Metropolitan Bekasi Pesona Square Depok dan Ion Mall Sentul Selain itu di Calcare sedang ada program gerakan hashtag Calcare Tanggap Corona Nah silahkan dapatkan informasi gaya hidup sehat dalam upaya pencegahan terhadap virus Corona serta referensi suplemen dan vitamin untuk mendukung daya tahan tubuh kuat Selain itu active people dapat konsultasi secara langsung dengan ahli gizi Calcare yang siap membantu ibu-ibu semua yang keluarganya sedang isoman di rumah Whatsappnya ya boleh dicatat untuk nomor Whatsappnya 0812 8823 4589 oke saya ulang sekali lagi ya silahkan Whatsapp yang mau tanya-tanya ya di nomor 0812 8823 4589 oke semoga udah dicatat ya nomernya langsung aja di save di HP supaya gampang setiap kali mau nanya bisa oke sebelum memulai rangkaian acara hari ini mari kita undang Bapak Boy Sinaga selaku Business Unit Coordinator dari Entrasol untuk dapat memberikan kata sambutan kepada active people semua untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan Terima kasih Dr. Diana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya Yang terhormat Dr. Joko Wibisono SPPD KGH selaku Sekjen Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia INA-SH sekaligus Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi Dr. Dr. Antonia Analokito SPJP Konsultan selaku Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia INA-SH sekaligus Dokter Spesialis Jantung dan Pembulu Darah Dr. Raisa Etwina Juanda Magister Gisi SPGK selaku Dokter Spesialis Gisi Klinik Ibu Windy Yunika selaku Marketing Omron Healthcare Indonesia dan Moderator Cantik Kami Dr. Adeline Devita serta seluruh peserta Talkshow yang hadir pada sore hari ini Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya Boy Sinaga selaku Business Unit Koordinator General Adult Nutrition KB Nutrational untuk brand Entrasol Pertama-tama mari kita pajarkan syukur pada Tuhan Yang Ma Esa karena atas berkat kasihnya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara penanganan hipertensi di era pandemi kolaborasi Entrasol dengan Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia dan Omron Indonesia Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih terjadi di Indonesia di mana angka kasusnya di tanah air masih tergolong tinggi COVID-19 dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia maupun jenis kelamin di mana COVID-19 mulai menyerang orang dengan sistem imun yang lemah Adapun berdasarkan hasil penelitian daya tahan tubuh pendeta hipertensi sudah pasti terganggu akibat tekanan darah yang tinggi masalah hipertensi menahun apalagi di kalangan lanjut usia akan melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mampu menghadapi infeksi virus karena itulah orang dengan penyakit tekanan darah tinggi rentan terhadap terinfeksi virus corona penyebab COVID-19 masyarakat dihimbau untuk menjaga tekanan darahnya dengan cara memantaunya secara teratur agar tekanan darah dapat dikendalikan dan komplikasinya yang dapat membuat cacat dan kematian dapat dicegah sedini mungkin hal ini penting untuk dilakukan terlebih lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang mengingat tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu penyakit penyerta atau komorbiditas yang berbahaya bagi pasien terefeksi COVID-19 maka kita melihat pentingnya edukasi mengenai COVID-19 dan hipertensi entrasol bersama perhimpunan dokter hipertensi Indonesia dan ombang Indonesia berharap agar acara health talk show pada hari ini dapat memberikan edukasi yang baik dan tepat kepada masyarakat terkait penanganan hipertensi di era COVID-19 khususnya bagi masyarakat penerita hipertensi demikian kiranya yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta talk show hari ini selamat mengikuti acara talk show pada hari ini bersama entrasol tetap sehat dan tetap aktif setiap hari terima kasih selamat sore oke terima kasih banyak Bapak Boy atas sambutannya kita berharap semoga dengan adanya acara ini ya sore-sore nih semua para active people ini mendapatkan banyak ilmu gitu ya jadi kita ngobrol-ngobrol santai tapi berilmu oke selanjutnya active people saya ingin mengundang yang terhormat dokter Joko Wibisono SPPD KGH selaku sekretaris jeneral perhimpunan dokter hipertensi Indonesia INA-SH untuk dapat memberikan kata sambutan waktu dan kesempatan saya persilahkan dokter Joko silahkan terima kasih terima kasih dokter Diana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selalam sehat untuk kita semua izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili PERHI perhimpunan hipertensi Indonesia yang merupakan perhimpunan keseminatan bidang hipertensi yang tentunya berpartner dengan ikatan dokter Indonesia berpartner dengan perhimpunan nevrologi Indonesia dengan PERKI perhimpunan perhimpunan dokter spesialis kardio-vaskular Indonesia dan pergosi perhimpunan dokter spesialis SARV Indonesia yang saat ini salah satu dari misi PERHI adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hipertensi terutama dalam era-era pandemi ini maka dari itu pada siang hari ini kita bekerjasama tentunya dengan PT Omron dan PT Kalbe dalam Intrasol sehingga kita dapat menyenggarakan webinar awam tentang penanganan hipertensi di era pandemi ini sebab kita tahu bahwa COVID-19 ini tentunya tidak mengenal siapa saja baik itu hipertensi atau tidak hipertensi si COVID-19 tidak bisa meledakan tetapi bila pasien-pasien dengan comorbid hipertensi yang terkena virus corona ini tentunya mortalitasnya tinggi karena menurut survei bahwa dari pasien-pasien yang terkena COVID-19 itu ada 50,5% itu dengan comorbid hipertensi dengan akibat mortalitasnya sangat tinggi dari hipertensi itu mortalitasnya mencapai 13,2% maka dari itu pada kesempatan yang baik ini Perhi bekerjasama dengan PT Omron dan PT Kalbe akan menjalankan webinar ini pada kesempatan ini kami juga atas nama perhimpunan mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yaitu Dr. Antonia dari INA-SH saya sendiri dari INA-SH kemudian ada Dr. Raisa Edwina Juwanda spesialis gizi klinik ada Dr. Adelia Devita dari Kalbi Health Komunikator serta Ibu Windy Yunika Puji dari Marketing Omron Healthcare Indonesia dan juga tak kalau pentingnya ada Dr. Diana Sugandi spesialis gizi klinik sebagai host demikian kami atas nama Perhi sekali lagi mengucapkan terima kasih semoga webinar pada sore ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih kepada para partisi spesial dimanapun sehingga boleh mengikuti acara ini sampai selesai terima kasih kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi 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 mengenai hipertensi dari pakar pakarnya langsung jadi silakan disimak dengan baik kalau mau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan tanpa berlama-lama mari kita bersama-sama menuju sesi pemaparan pertama mengenai penanganan hipertensi dan pengaruh dari sisi kardiofaskular dokter dokter antonia analogito spjp konsultan viha merupakan head of kardiofaskular department of pelita jaya pelita harapan university dan siloam lipo village hospital untuk aktif people semua jika ada yang ingin ditanyakan silakan ya boleh bertanya melalui tombol qna yang ada di bawah ya dengan format oke nama lengkap underscore domicili underscore nama narasumber ditujukan ke siapa dan underscore pertanyaannya oke jangan lupa untuk bertanya menggunakan format yang sudah tertera ya nah mari kita undang langsung dokter dokter antonia analogito spesialis jantung pemuluh darah konsultan viha spesialis jantung dan pemuluh darah ina sh untuk memaparkan materinya silakan dokter selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter diana suganda atas introduksinya hari ini saya mendapatkan topik tentang hubungan hipertensi dengan di masa pandemi ya dan hubungannya dengan infeksi covid-19 mungkin untuk mulai mohon share slide oke 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 jadi topik saya adalah penanganan hipertensi di era pandemi slide berikutnya jadi ini adalah data-data yang hard number ya hard number itu data keras ya kita bisa melihat dari sini data bahwa kita memperbandingkan jumlah besarnya populasi hipertensi dengan penyakit-penyakit lain ini apa slide-nya jadi kurang kurang jelas ya bisa lebih dibesarkan ya terima kasih jadi dikatakan bahwa 1 juta orang akan mengalami serangan jantung pada waktu masa pandemi ini ya yang makin eskalasi kejadian-kejadian kardiofaskular disease yang meliputi serangan jantung stroke dan insiden pembudara lainnya dikatakan terdapat 16,5 juta dengan penyakit jantung koronel dan 795,000 mengalami stroke 356,000 mengalami kejadian meninggal mendadak dan dikatakan 23 juta didapatkan diabetes melitus 15% merokok 56% membutuhkan obat penurunan kolesterol 38% mengalami obesitas dari angka ini kita langsung kelihat angka hipertensi peningkatan rendah tinggi ternyata jumlahnya paling tinggi 103 juta dibandingkan yang lainnya paling tinggi dan juga penerita darah tinggi yang telah mengalami gagal jantung itu sebanyak 6,5 juta seperti kita ketahui gagal jantung adalah penyakit dengan kondisi yang lebih serius dan kejadian darah tinggi itu dalam waktu 10 tahun mengalami peningkatan sebanyak 30% dan sedihnya hingga saat ini banyak tekanan darah tinggi yang belum terdiagnosis atau banyak sekali individu yang tidak menyadari dirinya terkena darah tinggi dikatakan dari pelitian dilaporkan bahwa dari setiap 10 individu yang terdiagnose dengan tekanan darah tinggi terdapat 7 individu lainnya yang belum terdiagnosis dan belum diobati mungkin kita sudah harus merubah paradigma kita kalau kita masa mudanya kita merasa tekanan darah kita rendah kita bukan seumur hidup akan rendah terus tekanan darah tinggi akan meningkat seiring usia jadi rajinlah tensi untuk mengetahui peningkatan itu dengan dini jangan terlena dengan angka rendah dan menganggap kita mudah selalu umur bertambah jangan lupa jadi kita lihat sekarang hipertensi kejadian hipertensi berdasarkan usia dikatakan usia 18 tahun ke atas itu hampir sepertiganya itu darah tinggi jadi di antara tiga orang yang duduk misalnya di tempat mana saja yang duduk itu satu di antaranya mempunyai darah tinggi kalau tiga orang itu semua dewasa 18 tahun ke atas kalau kita breakdown satu per satu usia 18-39 tahun itu 7,3% hipertensi masih ringan begitu usia menanjak 40-59 tahun itu 32,7% hipertensi artinya satu di antara tiga orang dan kalau kita sudah berusia 60 tahun ke atas itu 65,6 darah tinggi 2 per 3 jadi angka ini kita bisa lihat kalau kita umur 25an kita merasa darah tinggi belum tentu pada dekade berikutnya jadi waspadalah hipertensi itu sangat prevalent sangat banyak terjadi slide berikutnya kenapa kita perlu fokus pada tekanan darah tinggi jadi laporan dari seluruh dunia menekankan bahwa tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko global kedua setelah diet yang salah cara makan yang salah dan dikatakan tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko ketiga terbesar setelah merokok dan salah diet bagaimanapun tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko tunggal terbesar kita lihat dari jumlahnya tadi semua masih 2 digit 2 digit juta tapi kalau darah tinggi sudah 3 digit juta jadi merupakan faktor risiko yang terbesar dan hipertensi atau peningkatan tekanan darah meningkatkan risiko untuk gagal jantung meningkatkan risiko untuk penyakit jantung koronel dan meningkatkan risiko untuk stroke jadi tujuan kita pengobatan bukan hanya mengukur angka yang naik turun tetapi kita mempunyai tujuan yang lebih jauh lebih mendalam yaitu jangan sampai pasien yang terkena darah tinggi menjadi gagal jantungnya menjadi penyakit jantung koronel menjadi stroke itu adalah tujuan utama kita penanganan darah tinggi jadi tidak sekedar hanya angka silakan jadi ini bukti-bukti dari tekanan darah tinggi ini berdasarkan penelitian bukti yang sangat kuat dari berjuta-juta penelitian ditemukan bahwa penurunan tekanan darah sebanyak 10 mm air raksa misalnya dari 160 per 100 menjadi atasnya 160 per 90 misalnya atau 150 per 100 maka akan terjadi penurunan penyakit jantung koronel sebanyak 17% penurunan stroke sebanyak 27% penurunan gagal jantung sebanyak 28% dan penurunan kematian sebanyak 13% jadi ini angka ini tolong diingat bahwa kita perlu menurunkan tekanan darah hingga target sehingga mendapatkan penurunan yang lebih besar slide ini lantas hubungan apa hubungan antar hipertensi dengan infeksi Sarkov 2 atau kita sebut dengan corona jadi darah tinggi itu merupakan kondisi yang melibatkan berbagai macam kejadian yang tidak baik atau metabolisme dan hormon yang tidak baik tidak seimbang pada tubuh kita jadi kalau kita sering mendengar badai sitokin sebenarnya orang yang mempunyai hipertensi itu mempunyai sitokin kecilan ya badai kecil banyak keseimbangan ketidakseimbangan hormon inflamasi rusaknya dinding bumbu darah pengerasan bumbu darah penebalan jantung tidak seimbangnya hormon yang mengatur gula darah dan sebagainya jadi seseorang yang mengalami hipertensi yang sudah mempunyai status inflamasi atau peradangan atau sitokin sekarang istilahnya apalagi terkena covid-19 lebih badai akan lebih besar dan hasilnya lebih jelek dikatakan pasien dengan yang terkena covid atau corona pada tahap yang serius yang berat yang memerlukan ICU itu 50-60% diantaranya itu adalah pasien darah tinggi jadi pasien darah tinggi lebih mudah mengalami kondisi yang berat bila terkena corona slide berikutnya jadi tadi ada pertanyaan obat-obat bahkan acara belum mulai sudah bertanya obat ini penting sekali pertanyaannya jadi obat hipertensi itu sendiri dapat membantu menurunkan badai sitokin pada covid-19 kita tahu pada masa pandemi ini banyak orang hipertensi yang terbengkalai obat-obatnya resepnya habis tidak bisa menembus obat tidak berani keluar untuk membeli obat dan sebagainya tidak berani konsultasi dokter dan menghentikan karena alasan tersebut ya padahal itu adalah tindakan yang sangat salah sekarang banyak akses selama pandemi tidak berani ke praktek tidak berani cek darah sudah dapat diatasi dengan digital dengan telekonsul dengan telekonsultasi dengan lab home visit banyak sekali ya cara asal dimana ada kemauan dimana ada cara ini saya akan share sedikit pelitian saya dan gawan-gawan mengenai efek kandisartan disini saya bukan menunjolkan tentang obat kandisartan kandisartan adalah golongan obat yang kita sebut dengan ARB golongan ARB ini ternyata pemberian ARB atau meneruskan ARB yang sudah diminum ARB itu sartan-sartan semua yang belakangnya sartan itu ARB itu ternyata berefek memberikan manfaat untuk mengurangi beratnya penyakit atau badai sitokin pada pasien dengan hipertensi jadi menghentikan obat itu adalah salah besar jadi harus tetap minum obat kecuali bila nanti pada slide berikutnya saya jelaskan slide berikutnya ini adalah cara menjaga hipertensi masa pandemi bagi pasien yang isolasi mandiri itu dianjurkan untuk mengecek tensi seperti pada tayangan video tadi ya mengecek tensi secara teratur dan mengingat target yang diberikan oleh dokternya dan obat-obatnya minum terus tidak boleh di stop tidak boleh dikurangi kalau ada masalah mendadak tinggi mendadak rendah bisa telekonsultation dengan dokternya kalau tidak berani ke rumah sakit terus kemudian bagaimana pasien COVID hipertensi yang sedang dirawat kalau kondisi dirawat biasanya ada dokter yang mengamati setiap saat baik medis maupun para medis kalau ada masalah drop karena infeksi berat atau drop atau karena gangguan ginjal gangguan organ-organ selama COVID itu akan diatur diatur oleh dokternya jadi bukan kita ngatur sendiri dan juga monitor jangan sampai terjadi aritmia gangguan irama oleh karena COVID karena tidak nafsu makan sehingga terjadi hipokalemi yang mengganggu listrik jantung itu hal-hal yang diselesaikan oleh dokter kalau sudah berat slide berikutnya jadi bagaimana caranya mencegah hipertensi terutama pada yang muda-muda yang belum terkena hipertensi apa yang dilakukan yaitu mengurangi diet garam yang berlebihan memperbaiki diet yang salah dan menyeimbangkan agar berat badan tidak terlalu tinggi tidak obesitas alkohol tidak kalau bisa tidak boleh terus kemudian kurangnya aktivitas fisik ini apalagi masa pandemi ini dimana ada tempat olahraga sangat kurang tapi kita at least kita bisa olahraga di dalam rumah indoor atau di depan rumah tidak harus di tempat mall atau tempat yang ramai terus kemudian adalah status masalah status ekonomi dan deprivasi itu kondisi yang tidak menguntungkan juga stres atau kesehatan mental itu juga mengaruhi hipertensi itu adalah faktor yang bisa dimodifikasi yang tidak dapat dimodifikasi misalnya bertambah umur etnis tertentu genetik tertentu gender laki dan perempuan biasanya beda jadi hal-hal ini yang kalau dijalankan bisa mengurangi atau memperlambat timbulnya tekanan darah tinggi slide berikutnya ini adalah slide terakhir saya dari ini kita lihat cara meriksa tensi sendiri di rumah tadi sudah ada tayangan videonya diusahakan tubuh dengan posisi duduk selama 2-5 menit dulu jadi sebelumnya jangan minum kopi dulu jangan konsumsi obat segera sebelum pemeriksaan tidak sedang menahan buang air kecil tapi mau konsumsi obat rutin silahkan pengecekan sebaiknya dilakukan 2-3 kali dengan jangka 1 menit untuk mendapatkan tekanan darah yang paling akurat alat ukur yang dianjurkan adalah justru yang digital saat ini yang tidak sulit tidak menyulitkan gunakan alat pengukuran yang sudah tervalidasi lebih baik gunakan alat ukur yang menggunakan manset dan dililitkan di lengan jadi yang diukur adalah tekanan darah di siku itu lebih valid daripada dengan cara lain dengan demikian selesai presentasi saya pesan saya adalah jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia terima kasih dokter Diana saya kembalikan baik terima kasih dokter 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 Antonia Analogito spesialis jantung pembuluh konsultan viha atas pemamparan materinya sangat menarik jangan kemana-mana dulu ya dokter Antonia nanti akan ada sesi Q&A oke jadi jelas ya bagi active people di rumah bagi teman-teman semua di rumah yang belum tahu tensinya sudah paling bagus kita coba cari tahu berapakah tekanan darah kita paling bagus bisa mengukur tekanan darah sendiri ini ada ya di rumah misalnya punya alat atau misalnya kita mengukur alat manual silahkan diukur karena penanganan karena penanganan hipertensi ini ternyata sepenting itu ya jika kita mempunyai tekanan darah tinggi kita tidak tahu karena biasanya gejala-gejala juga tidak begitu nyata untuk tekanan darah tinggi sehingga paling bagus kita adalah mengecek mandiri jika ada masalah di tensi berobat ke dokter spesialis penyakit dalam minta obatnya obatnya jangan putus bisa Anda melakukan pemeriksaan atau konsultasi via telemedicine atau telekonsultasi sehingga tekanan darah kita tetap terkontrol nah dengan menjaga tekanan darah ternyata risiko kita untuk menderita COVID ataupun jika terkena juga tidak terlalu parah oke sangat menarik sekali sesi pertama kita oke masih pada segar ya masih pada semangat selanjutnya kita akan menuju ke sesi kedua ya ini juga tidak kalah menariknya efektif semua dengan pemaperan materi penanganan hipertensi dan pengaruh dari sisi ginjal bersama dokter Joko Wibisono SPPD KGH dokter Joko Wibisono SPPD KGH merupakan konsulen Departemen Penyakit Dalam RSPAD Gatut Subroto Klinisi IA2C dan anggota tim dokter kepresidenan RI tahun 2009 hingga 2024 kembali lagi kepada active people semua jika ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh bertanya melalui tombol Q&A yang ada di bawah ini ya nah dengan format nama lengkap underscore domisili underscore nama narasumber dan underscore pertanyaannya silahkan ditanyakan kepada siapa narasumber yang Anda ingin tanyakan pertanyaan tersebut oke tanpa berlama-lama mari kita undang kembali dokter Joko Wibisono SPPD KGH dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi INA-SH untuk memaparkan materinya silahkan dokter Joko terima kasih dokter Diana terima kasih terima kasih para peserta webinar pada suri hari ini berikutnya kami akan mencoba mereview mengingatkan kita semua tentang penanganan hipertensi di era pandemi tolong di-share slide-nya ya judul yang diberikan kepada saya adalah bagaimana tentang tata laksana ya jadi bukan hanya pengobatan tetapi tata laksana hipertensi dan ginjal pada masa pandemi slide bagaimana sih cara pengobatan atau tata laksana hipertensi pada masa pandemi ini yang tadi sudah sebagian besar disinggung-singgung oleh dokter Antonia slide berbicara mengenai tata laksana atau pengobatan hipertensi pada masa era pandemi ini tentunya kita juga harus memahami antara hipertensi dan penyakit ginjal karena sering dikaitkan itu hipertensi dan ginjal karena keduanya ini merupakan penyakit yang saling berhubungan hipertensi bisa menjadi salah satu penyebab penyakit ginjal namun dapat juga disebabkan oleh penyakit ginjal ibaratnya seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu bisa saling memengaruhi jadi hipertensi bisa menyebabkan sakit ginjal jadi tadi karena kita mengenal juga istilah hamud hypertension meditated organ damage adalah kerusakan organ yang diakibatkan oleh hipertensi bisa ginjalnya bisa terkena tadi dari bidang kardiofaskuler sudah dibahas oleh Dr. Antonia bisa stroke bisa sakit jantung dalam hal ini hipertensi juga bisa menyebabkan sakit ginjal atau menjadi penyakit ginjal kronik dan tadinya kalau tidak ada hipertensi karena sakit ginjal karena peradangan ginjal sejak kecil misalnya kemudian glumor unifritis atau penyakit apa saja ginjal sakit bisa juga menyebabkan hipertensi kemudian yang paling penting tadi adalah kontrol atau pengendalian tekanan darah ini merupakan salah satu cara dalam menjaga kesehatan ginjal jadi menjaga hipertensi tentunya juga itu adalah menjaga kesehatan ginjal itu sendiri tadi sudah disinggung-singgung jadi banyak orang selama masa pandemi ini semua kacau balau semua strata kehidupan tidak terlebut juga dari bidang kesehatan karena tadi pasien takut ke rumah sakit tidak sempat kontrol dengan dokternya sehingga banyak terputus obat-obatan yang rutin diminum tapi ini tidak boleh menjadi gendala kita harus new normal kita hidup berdampingan dengan virus corona maka di masa pandemi ini tentunya kita sebagai manusia makhluk tertinggi Tuhan itu tidak akal-akal kita dilengkapi dengan telemedicine seperti sekarang ini jadi kita webinar web seminar telemedicine atau dikenal dengan telehealth adalah merupakan suatu teknologi untuk menggantikan kunjungan tatap muka seperti tadi disebutkan bahwa laborat bisa dipanggil katang ke rumah dengan dokter bisa telekonsultasi bisa tatap muka sehingga tidak ada alasan bahwa pandemi ini menjadi gendala sehingga kita terputus memperhatikan kesehatan kita terutama di bidang hipertensi itu sendiri slide ya ini adalah kiat-kiat kita bagaimana kita tetap bisa sehat dengan hipertensi di era pandemi ini tentunya ini misalnya tentunya kita harus mengikuti saran-saran yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik dokter maupun para medis dan budayakan gaya hidup sehat ini penting lifestyle itu penting kemudian jangan lupa obat itu harus dikonsumsi secara rutin karena banyak orang takut mengkonsumsi obat hipertensi karena kok ini obatnya diminum terus-menerus apakah nanti tidak malah sakit ginjal terbalik ini jadi justru yang merusak ginjalnya itu bukan karena konsumsi obatnya dalam hal ini obat hipertensi itu memang harus diminum dalam jangka lama katakanlah harus rutin dan long life seumur hidup supaya tetap tekanan darah kita terkontrol kemudian tadi sudah dijelaskan di depan bagaimana melakukan pemeriksaan tekan darah secara rutin sehingga dianjurkan setiap individu jaman sekarang jaman now ini mempunyai alat hipertensi sendiri yang tadi sudah didemonstrasikan di slide-slide tadi sebelumnya itu didemonstrasikan bagaimana kita cara mengukurkan darah sendiri dengan alat yang semi-otomatis yang digital kemudian tentunya kita sedapat mungkin bisa menghindari dan mengendalikan stres kadang-kadang stres itu memang penting untuk kita pas pada tetapi kalau stres yang berlebihan itu tentunya tidak dikendaki jadi hindari dan kendalikan stres kemudian tidak kalah pentingnya diet ini das diet dietary approach to stop hypertension tentunya nanti akan dibicarakan lebih dalam oleh teman-teman pembicara berikutnya yang dari spesialis kisi klinik secara umum kita tentunya kaitannya hipertensi ini dengan garam garam itu natrium ini kurangi kalau garam dapur itu NACL sebaiknya bukan tidak boleh banyak pasien-pasien yang salah kapra sama sekali tidak makan garam akibat juga kurang baik kalau sama sekali tidak makan garam natrium rendah juga itu menjadi kendala tersendiri tentunya kita tetap boleh garam tetapi tidak lebih dari 5 gram 5 gram ini kalau ukuran rumah tangganya adalah 1 sendok teperes tidak lebih dari itu kemudian tentunya kita dianjurkan makan konsumsi yang cukup tentang sayuran dan buah-buahan ini penting karena sayuran dan buah-buahan itu tentunya banyak mengandung kalium dan ini juga bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah kemudian hindari konsumsi lemak yang berlebihan karena lemak berlebihan tadi ini salah satu penting tadi sudah disebutkan bahwa kalau usia muda itu tidak hipertensi tetapi prevalensinya dekade-dekade berikutnya bahkan ekstrimnya kalau di atas usia 60 itu 60% lebih itu menjadi hipertensi karena salah satunya mungkin berubahan lemak ini banyak makan lemak oksidatif menempel di pembuluh darah pembuluh darah yang makin kaku dan sempit sehingga ini berkontribusi menjadi hipertensi di bahasa usia tua yang tidak kalah penting adalah hindari rokok karena rokok ini sangat dasyat dia bisa memengaruhi seluruh pembuluh darah kita kalau orang awam mungkin rokok cuma dikaitkan dengan paru tapi tidak benar rokok itu dikaitkan dengan vaskuler pembuluh darah dan pembuluh darah itu ada di mana-mana dari ujung kaki sampai ujung kepala jadi rokok ini merupakan risiko yang sangat berat untuk penyakit kardioskuler baik itu stroke serangan jantung maupun penyakit itu penyakit ginjal itu sendiri kemudian ini tentunya hindari alkohol dan mager jangan males gerak lakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit yang bersifat aerobik misalnya jalan cepat seperti jalan yang tergesa-gesa setelah selanjutnya ya kemudian apa sih dampak tekanan darah tinggi pada ginjal kita lihat satu dari lima pasien hipertensi mengalami penyakit ginjal kronik penyakit ginjal kronik jadi ini cukup 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 tinggi juga satu dari lima pasien ini kalau hipertensi tidak digendalkan dengan baik ya akibatnya nanti kelak lima, sepuluh, dua puluh tahun lagi mengalami penyakit ginjal kronik ya ujung-ujungnya bisa mengalami hemodialisis atau cuci darah itu ya kenapa ya ini dapat disebabkan diterangkan karena tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan cedera ya jadi merusak dinding-dinding pembuluh darah seperti saya katakan tadi ya yang selanjutnya menyebabkan penebalan dinding ya apalagi kalau tadi makannya banyak lemak akan terjadi akumulasi atau penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah yang salah satunya diginjal ya jadi bisa dilihat gambar ini ya pembuluh darahnya makin sempit makin kaku sehingga aliran darahnya juga nggak bagus akibatnya aliran darah ke ginjal itu juga akan berkurang ya akibatnya pemindingan ini penebalan dinding dan tumpukan lemak ini dapat menyebabkan gangguan ginjal akibat penurunan dari aliran darah ke ginjal itu sendiri ya selanjutnya ya dampak tekanan darah tinggi pada ginjal kita lihat itu gambar yang kiri atas itu yang seperti kumparan itu adalah glomerulus itu unit fungsional terkecil dari ginjal yang berfungsi untuk filtrasi ya kalau satu ginjal itu di dalamnya mengandung kira-kira satu juta glomerulus ya kalau pambul udara ini ketika pambul udara ginjal terpapar oleh tekanan darah tinggi dalam waktu yang terus-menerus dan lama maka akan terjadi kerusakan ya yang menyebabkan gangguan dalam fungsi dari glomerulus ini adalah fungsi penyaringannya itu akan terganggu salah satunya adalah penyaringan dari protein ya kalau tekanan darah tinggi terus-menerus maka tekanan di dalam glomerulus ini yang kecil-kecil itu yang seperti kumparan juga meningkat ya kalau tekanan meningkat tekanan di dalam glomerulus itu meningkat maka akan terjadi ini apa kebocoran protein ya akibatnya akan dapat ditemukan protein di dalam urin ya jadi hati-hati kalau sudah ada protein di dalam urin akibat itu baik oleh karena hipertensi maupun kencing manis itu harus waspada itu merupakan petanda dini ya bahwa ginjal kita sudah mulai terimbas itu sudah terlibat artinya sudah ada penyakit ginjal kronik walaupun katakanlah kreatinin kita ya kalau kita periksa fungsi ginjal di laporat itu namanya kreatinin kreatininnya masih normal tetapi kalau sudah ada protein walaupun jumlah kecil yang disebut mikroalbumin uria di dalam urin kita harus maswafada itu adalah petanda dini bahwa ginjal kita sudah terlibat kita harus lebih aktif lebih agresif kita mengobati hipertensinya dengan mencegah kepocoran protein lebih lanjut itu artinya kita menyelamatkan ginjal artinya kita mencegah penyakit ginjal kronik yang nanti kedepannya kalau tidak kebetulan kita bisa melakukan dilakukan cuci darah ya jadi jika perusahaan ginjal semakin berat ini tentunya penyakit ginjal kronik berat itu ya gejalanya apa ya bisa gejala karena anemia jadi hati-hati ya pada seseorang kalau kelihatan pucat anemia apalagi disertai hipertensi jangan-jangan itu sudah mengidap penyakit ginjal kronik ya jadi ini harus dilihat jadi jangan dipilah-pilah ya tentunya ini harus berobat ya karena anemia cuma dikasih obat vitamin anemia saja hipertensi diopati tekanan darah saja ternyata lupa bahwa ini merupakan suatu kumpulan penyakit ya anemia hipertensi ini kumpulan penyakit yang bisa diakibat karena penyakit ginjal kronik ya dan kalau fungsi ginjal semakin menurun ya tentunya nanti pada stadium lanjut stadium yang kelima ini merupakan memerlukan terapi pengganti ginjal misalnya seperti dialisis atau orang ama mengatakan itu cuci darah ya atau bahkan dibutuhkan transplantasi atau cangkok ginjal yang tentunya sangat sulit dilakukan mengingat biaya dan juga donor yang sangat terbatas ya selanjutnya ya bagaimana cara mencegah kesehatan ginjal di era pandemi ya selanjutnya ya ini tentu tadi ya jaga kesehatan ginjal dengan cara dengan cara tadi tentunya kendalikan tekanan darah ya tekanan darah ini harus kendalikan seoptimal mungkin ya antara tekanan darah sistolik yang di atas itu 120 sampai 129 yang di atas yang di bawah 70 sampai 79 ini harus tercapai ya jadi apapun obatnya yang diminum ini harus tercapai jadi ada target pencapaian tekanan darah kemudian jika tidak kalah pentingnya kendalikan gula darah kita targetnya gula darah itu puasa antara 70 sampai 120 2 jam setelah makan antara 90 sampai 180 dengan HbA1c itu kurang dari 7 kemudian kurangi tentunya konsumsi gula kurangi konsumsi garam kendalikan berat badan ya karena obesiti ini juga merupakan salah satu faktor risiko penyakit kardiofaskuler juga merupakan salah satu risiko untuk penyakit ginjal jadi kendalikan berat badan karena obesiti ini sekarang adalah termasuk penyakit kronik bukan hanya ditinjau dari efek estetika yang kurang bagus tetapi obesiti adalah penyakit kronik dan juga tidak kalah pentingnya kita melakukan check up pemeriksaan rutin jadi walaupun usia muda kita jangan lalai minimal 3-5 tahun sekalilah kalau masih usia belia tapi kalau usia sudah di atas 50 dihancurkan paling tidak setahun satu kali kita melakukan check up rutin hindari juga yang penting banyak masyarakat selalu mengkaitkan kalau minum obat terus-menerus bisa merusak ginjal ada benarnya juga tentunya ini adalah obat-obat tidak semua obat tapi kalau obat dipertensi obat diabetes obat kolesterol itu tidak merusak ginjal malah mengamankan ginjal itu sendiri dan organ-organ pentingnya langit tetapi yang perlu ini hindari pengobatan penggunaan obat-obatan antinyeri jika tidak diperlukan jadi memang betul anggapan masyarakat bahwa kalau minum obat itu bisa merusak ginjal ini khususnya adalah obat-obat antinyeri yang di orang awam mengenalkan ini obat-obat antirematik pain killer itu hati-hati kalau ini celakanya masyarakat kalau sakit itu dia taat minum obat apalagi kalau sudah mempunyai sakit sendi artritis prostratitis remati itu taat minum obatnya kalau tidak minum akan sakit sehingga tidak perlu ke dokter pun beli sendiri obat misalnya di apotek atau di warung obat nyeri ini diminum bertahun-tahun ini bisa merusak ginjalnya itu sendiri selanjutnya kemudian sering masyarakat itu takut vaksin salah satunya karena masih mempunyai komorbid kita tentunya sebagai nages banyak mendapat pertanyaan dari kerabat dari pasien saya boleh tidak dok vaksin karena saya hipertensi saya asma saya punya penyakit autoimun jadi vaksin ini perlu atau tidak justru perlu makin banyak kita mengidap komorbid ya vaksin ini perlu segera dilakukan karena yang banyak komorbid itu kan lebih rentan kalau terkena virus maka itu lakukan vaksin sebagai salah satu bentuk proteksi diri jadi vaksin ini melindungi diri kita dari apa ya dari vaksin itu apa vaksin covid ya melindungi kita terhadap virus covid apakah pasien yang hipertensi itu layak di vaksin ya pasien hipertensi tentunya harus dikendalikan selama tekanan darahnya tidak lebih dari 180 per 110 itu layak diberikan vaksin covid 19 artinya kalau tidak ada akut misalnya bukan hipertensi emergency bukan ada pegawai darurat hipertensi tekanan darahnya di bawah 180 110 katakanlah 160 per 90 itu layak diberikan vaksin covid ya bahkan pada penyakit penyakit genjal kronik yang stabil itu juga boleh dilakukan vaksin covid misalnya pasien-pasien yang JKD penyakit genjal kronik yang sudah dalam tahap hemodialisis atau cuci darah selama dia penyakit tidak ada tidak ada akutnya sudah terkendali dan stabil itu layak dilakukan vaksin covid 19 justru mereka inilah menjadi yang diprioritaskan karena banyak comorbidnya jadi pasien-pasien baik itu hipertensi penyakit genjal kronik diabetes itu diprioritaskan karena secepat mungkin mengakses vaksin supaya dirinya terproteksi slide selanjutnya ya demikian Bapak Ibu peserta website Perniara Pada Suriari ini itu sedikit slide saya yang singkat mudah-mudahan dipahami dan dimengerti nanti kalau memang masih ada pertanyaan silahkan nanti ada sesi tanya-jawab lebih lanjut kita bisa manfaatkan terima kasih selamat suri oke terima kasih sekali dokter Joko Wibisono SPPDKGH atas pemamparan materi yang sangat menarik saya sendiri terus terang banyak belajar dari para apa namanya narasumber hari ini jangan kemana-mana dulu ya dokter Joko ya sebelum kita nanti akan ada sesi Q&A nah saya rangkum sedikit untuk pemamparan dokter Joko Barusan jadi ternyata penyakit hipertensi dengan ginjal ini saling berhubungan dari hipertensi sendiri bisa menyebabkan penyakit ginjal dan juga penyakit ginjal kayaknya bisa menyebabkan hipertensi jadi vice versa nah kontrol tekanan darah itu ternyata sangat penting dan gak ada alasan untuk semua active people di rumah untuk mengontrol tekanan darahnya nah kiat-kiat tetap sehat untuk penderita hipertensi ya obat intinya obat tidak boleh putus jika kita gak berani ke rumah sakit silahkan memanfaatkan metode-metode konsultasi lain seperti telemedicine telekonsultasi dengan berbagai rumah sakit yang ada kemudian tetap harus jaga lifestyle ya lifestyle-nya tetap harus dijaga dietnya diet dash nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi yang ketiga nah kemudian ternyata yang penting sekali nih yang saya note adalah pada pasien-pasien hipertensi yang vaksin gitu ya mau vaksin ternyata boleh banget ya layak banget untuk vaksin jika tekanan darah Anda masih di bawah 180 per 110 ya masih boleh untuk vaksin jadi jangan takut active people semua ya mungkin orang tuanya ada hipertensi silahkan ajak untuk vaksin ya nah penting sekali kita juga jaga untuk kontrol tekanan darah selain itu kontrol gula darah berat badan dijaga supaya menuju ke berat badan ideal ya hindarkan obesitas karena obesitas sendiri merupakan penyakit kronik yang bisa menyebabkan atau lead to banyak sekali penyakit yang lain ya nah untuk yang masih belia gitu ya mungkin kayak saya boleh tuh MCU ya kata dokter Joko tadi 3-5 tahun sekali silahkan nah jika ada active people yang udah angka-angkanya udah mulai merah gitu ya angka atau kolesterol tensi segala macam mungkin MCU-nya bisa ditercepat 1-2 tahun sekali oke penting banget semua materi hari ini ya selanjutnya ini gak kalah pentingnya saya akan mengajak mengundang sahabat saya akan memaparkan materi ketiga ya kita akan membahas mengenai diet dash ya nutrisi pada hipertensi sekali lagi active people semua ya boleh silahkan ditanya kayaknya udah banyak banget ribuan pertanyaan sudah masuk ke apa namanya kolom Q&A kami ya boleh sekali lagi mau bertanya ada formatnya nama lengkap underscore domisili underscore nama narasumber yang dituju dan juga underscore pertanyaannya silahkan ya monggo silahkan ditanya mau ada pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab oleh para narasumber kami oke tanpa berlama-lama selanjutnya saya akan mengundang dokter Raisa Edwina Juwanda MGZ SPGK dokter spesialis gizi klinik untuk dapat memaparkan materinya silahkan dokter baik terima kasih atas waktu dan tempatnya nih dokter Diana oke tanpa berlama-lama saya langsung aja ya boleh di-share slide-nya oke jadi topik kali ini juga penting banget nih mengenai penanganan hipertensi di era pandemi COVID-19 dan tentunya saya akan membahas mengenai makanannya nih kita harus makan apa sih buat mencegah hipertensi atau untuk mengobati hipertensi itu sendiri next nah ini kita harus tahu dulu nih asupan gizi harian yang diperlukan sehari-harinya itu kita perlu berapa sih perlu makan apa aja sih jadi kalori ini diperlukan sekitar 1500 sampai 2500 kilo kalori tapi ini tergantung nih tergantung usianya jenis kelaminnya aktivitas fisiknya jadi beda-beda ya setiap orang nah dari kebutuhan kalori tersebut dibutuhkan komposisi yang lainnya nih ada karbohidrat karbohidrat tuh perlunya lumayan banyak loh 55 sampai 65% dan protein protein ini meskipun persennya hanya 10 sampai 15% tapi kalau di gramin 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari biasanya sehari-hari juga nggak tercapai nih kebutuhan protein kita nah lalu yang ketiga adalah lemak lemak ini diperlukan 20 sampai 30% tapi komposisinya harus lemak yang baik atau yang tidak jenuh itu harus lebih banyak dibandingkan dengan lemak jenuhnya dan dibutuhkan vitamin dan mineral sesuai angka kecukupan gizi nah tapi pada kenyataannya orang-orang di Indonesia itu sebenarnya bukan di Indonesia aja ya rata-rata worldwide pun seperti itu ya jadi makannya itu lebih banyak lemaknya lebih banyak gulanya kalorinya juga lebih tinggi apalagi garamnya dan seratnya pun juga kurang nah oke next nah kita lihat ya sebenarnya makannya itu perlunya seperti apa sih terutama untuk orang-orang yang sudah terkena hipertensi nih jadi ada yang namanya dash diet dash diet ini dietary approach to stop hypertension nah ini boleh banget nih ngikutin piramida makan ini ya jadi makan itu yang paling banyak ini adalah sayur dan buah-buahan 4 sampai 5 porsi per hari nah buah-buahan dan sayuran diperbanyak ya lalu yang diperbanyak kedua itu adalah grains 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 ini contohnya roti gandum nasi coklat nasi merah contohnya gitu ya jadi grains ini diperlukan 6 sampai 8 porsi per hari dan yang terbanyak ketiga adalah dairy product yang low fat ini masih diperbolehkan 2 sampai 3 porsi dan daging-dagingan atau seafood unggas ini juga diperbolehkan 6 atau kurang ya kurang dari 6 per hari lalu berikutnya diperlukan juga makanan seperti kacang-kacangan biji-bijian 4 sampai 5 porsi per minggu dengan penggunaan minyak seperti dan juga turunannya ya seperti salad dressing mayonnaise ini 2 sampai 3 porsi per hari masih boleh dengan yang paling atas ini sweets atau makanan-makanan manis dan yang tinggi gula nah ini harus dibatasi nih hanya 5 porsi per minggu jadi untuk diet hipertensi kalau kita lihat dari dash diet ini ya ternyata bukan hanya garam aja nih yang dibatasi ternyata gula pun juga harus dibatasi oke dan intinya apa di diet ini intinya adalah kita harus perbanyak makanan yang mengandung kalium kalsium magnesium serat dan protein karena kelima ini ternyata bisa membantu menurunkan kejadian hipertensi dan tentunya kurangi juga konsumsi lemak jenuh dan lemak trans yang juga berbahaya untuk tubuh kita dan yang ketiga adalah batasi natrium atau garam oke lanjut lagi nah ada diet kedua yang gak kalah penting nih yang bisa juga diikuti selain dash diet apa itu mediterranean diet nah mediterranean diet ini ya ini kurang lebih sih mirip sama yang dash diet tadi tapi disini ditambah yang paling bawah nih yang paling banyak itu apa yaitu aktif secara fisik nah jadi olahraganya jangan lupa nih selain olahraga kita juga perlu aktif secara fisik ya misalnya berkebut apa membersihkan rumah itu pun termasuk aktif secara fisik dan enjoy meals with others ini disini juga bagus banget ya diet ini ya bahkan dari beberapa jurnal dibilang ini mediterranean diet ini adalah diet yang paling sehat bisa dibilang seperti itu karena selain menurunkan hipertensi ternyata bisa mencegah berbagai penyakit lainnya juga seperti diabetes penyakit jantung dan lain sebagainya nah lalu yang kita lihat disini ya yang boleh dimakan everyday atau setiap hari itu apa aja sayur buah tadi sampah ya grains lalu disini dia spesifik bilangnya olive oil jadi minyak zaitun ya lalu kacang-kacangan biji-bijian lalu bumbu ya seperti herb spices ini disini semua boleh dimakan setiap hari nah kalau diet ini ini juga mengatakan bahwa ikan dan seafood ini sesekali aja jadi setidaknya dua kali per minggu jadi gak harus setiap hari nih makan seafood ataupun ikan dan yang diatasnya lagi yang lebih jarang lagi weekly jadi hanya dibilang per minggu ya ini adalah apa ungas seperti ayam atau bebek telur keju dan juga yogurt dan yang paling atas banget nih kalau di grafik yang tadi dash diet kan hanya gula ya kalau disini ternyata meat meat itu atau daging merah juga harus paling sedikit jumlahnya jadi daging merah dan gula atau makanan-makanan yang manis dan di mediterranean diet ini setiap hari disarankan tetap minum water ya air putih dan kalau wine masih diperbolehkan tapi in moderation atau ya gak berlebihan kalau laki-laki hanya batasannya dua gelas perempuan satu gelas lanjut nah kalau bingung tadi ngikutin yang mana nih jadinya dash atau mediterranean nah intinya kita paling gampang ini pakai isi piring kunih jadi ini satu piring ya satu piring setengahnya ini kita isi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran lalu seperempatnya lagi isi dengan makanan yang proteinnya tinggi dan seperempatnya lagi bisa kita isi dengan contoh karbohidrat dan serat jadi contohnya grains tadi ya pilihlah nasi selain nasi putih kita pilihnya nasi yang lebih sehat nih nasi merah nasi coklat atau gak roti kita ganti dengan roti gandum oke lanjut lagi dan jangan lupa diperlukan perubahan gaya hidup nih perubahan gaya hidupnya apa aja yang pasti kita harus mencapai dan menjaga berat badan biar ideal kenapa karena ternyata orang yang kelebihan berat badan ini resiko penyakitnya itu banyak banget jadi gak hanya daerah tinggi aja ya bisa resiko penyakit lainnya dari depresi gangguan mood sakit jantung sakit ginjal sakit sendi kanker banyak banget penyakit yang berhubungan sama berat badan yang gak ideal lalu yang kedua batasi garam nah garam ini bisa didapatkan dari mana aja bisa dari garam dapur makanan kaleng atau makanan yang diawetkan frozen food makanan instan dan makanan ultraproses ultraproses itu contohnya apa makanan yang diprosesi secara berlebihan nih contohnya sosis ham bacon bakso gitu-gitu ya nah ini hati-hati nih ultraproses food itu masuknya dan kita perlu meningkatkan kalium kalium itu contohnya ada di ubi ada di kentang kedelai pisang bayam dan yang kedua perlu meningkatkan magnesium magnesium contohnya di almond bayam kacang-kacangan dan alpukat dan lalu kalsium kalsium ini juga ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah contohnya ada di yogurt di ikan sarden susu low fat dan juga salmon jangan lupa olahraganya 150 sampai 300 menit per minggu batasi alkohol jadi batasannya itu hanya red wine tadi kalau kita lihat dari Mediterranean diet red wine di batasin laki-laki cuma 2 gelas dan perempuan 1 berhenti merokok karena merokok ini seperti dokter Joko bilang tadi ya ini bisa merusak pembuluh darah kita dari ujung kepala sampai ujung kaki jadi hati-hati dan pilihlah lemak yang sehat seperti mufa dan pufa hindari safa maksudnya safa itu apa saturated fatty acid jadi hindari lemak yang bersifat jenuh dan pilihlah yang tidak jenuh seperti contohnya minyak zaitun lanjut nah ini ada contoh-contoh nih kita harus memilih makanan yang sodium atau garamnya itu rendah jadi disini bisa dilihat ya perbandingannya ini contoh di atas adalah dairy product nah kita lihat kalau cottage cheese ya keju itu ternyata sodiumnya per cupnya itu banyak banget loh 746 miligram garam padahal kalau untuk orang hipertensi garam itu hanya dibatasi maksimal 1500 aja jadi kebayangkan makan keju 2 cup itu udah kelebihan tuh garamnya ya tapi kita bandingin sama susu yang fatnya ini kecil ya yang hanya 2% ternyata sodiumnya itu hanya 127 aja jadi sedikit banget nah lalu kita lihat tipe keju lainnya nih parmesan cheese ternyata sodium ini lebih rendah hanya 390 bahkan swiss cheese yang ini disini jarang ada kali ya tapi sodium ini rendah banget hanya 10 nah jadi penting banget untuk melihat nutrition fact dari setiap produk makanan yang mau kita beli nih natriumnya itu berapa nah lalu contoh berikutnya adalah es krim jadi bentuknya sama-sama es krim nih tapi ternyata garamnya beda banget ini ada contoh makanan siap saji yang jual es krim ya ternyata sodiumnya itu tinggi loh per sajinya itu 260 miligram sodium jadi kalau makan udah makan makanan tinggi garam terus belum cemilannya cemilan misalnya chips yang asin-asin ditambah makan es krim yang garamnya juga tinggi wah itu jadi gak turun-turun tensinya nanti ya lalu berikutnya kita lihat ada es krim juga tapi brand yang lain gitu ya ternyata sodiumnya hanya 17 jadi bedanya jauh banget nih lalu berikutnya kita lihat juga sayur dan jus buah nah sayur yang di dalam kaleng disini contohnya asparagus ya ternyata sodiumnya itu 347 dibandingkan dengan asparagus yang fresh yang benar-benar segar itu sodiumnya hanya 13 jadi bayangkan nih bedanya jauh banget kan jadi itu dia kenapa sebaiknya menghindari makanan-makanan yang instan ataupun makanan yang di dalam kaleng karena jumlah sodiumnya bisa dilihat sendiri ya bedanya berapa lalu jus jus juga kita lihat nih ada seperti jus jeruk ini sodiumnya ternyata kecil banget cuma 2 miligram sodium tapi kita lihat ada yang dibilang jus sayur sih gitu ya sayur kan kesannya sehat tapi kita lihat lagi sodiumnya ternyata tinggi banget 640 nah itu dia pentingnya membaca nutrition fact dari setiap makanan yang mau kita beli lanjut lagi nah lalu tadi saya ada sebut-sebut ya lemak itu pilih lemak yang baik seperti contohnya minyak zaitun bahkan dari diet mediterran yang tadi juga dia spesifik ya tulis olive oil sebenarnya ada apa sih di olive oil jadi olive oil ini mengandung ekstrak yang namanya itu high toll leaf high toll leaf ini kenapa penting karena dia ternyata mengandung ya mengandung sat yang bagus banget untuk kesehatan kita nih apa aja itu ternyata dia bisa menangkal radikal bebas bisa memperambat proses penuhan dini bisa mencegah terjadinya oksidasi LDL atau kolesterol lalu bisa meningkatkan antioksidan alami di dalam tubuh bisa menjaga kesehatan kardiofaskular dan juga membantu kelancaran peredaran darah nah bahkan dari penelitian high toll life ini ini juga mengandung zat yang namanya hydroxy tyrosol nah hydroxy tyrosol ini ternyata juga memiliki sifat anti hipertensi nih di dalamnya jadi hydroxy tyrosol dalam olive oil ini ternyata bisa merelaksasi pemburu darah jadi kalau dari penelitian sih kalau dikonsumsi selama 3 bulan ternyata bisa membantu menurunkan tekanan darah pada orang yang usianya lebih dari 65 tahun dari penelitiannya ya oke next lagi ya lalu ada lemak yang juga baik untuk kesehatan kita nih apa itu yaitu omega 3 dan omega 6 jadi fungsinya juga banyak tapi intinya adalah bisa mengurangi peradangan di dalam tubuh dan juga bisa bisa anti pembekuan darah bisa mengurangi tekanan darah mengurangi resiko dan gejala penyakit seperti mengurangi rheumatoid artritis asma penurunan kognitif dan juga bisa baik untuk menjaga kadar kolesterol kita sedangkan omega 6 sendiri juga memiliki manfaat lain seperti membantu meningkatkan kinerja atau fungsi otak pertumbuhan sel rambut dan kulit menjaga kesehatan tulang dan juga menjaga metabolisme tubuh oke next jadi sebagai kesimpulannya diet yang paling baik untuk hipertensi adalah dash diet atau mediterranean diet terapkan pola hidup sehat capai berat badan ideal batasi asupan garam gula lemak jenuh dan lemak trans dan juga pilihlah lemak sehat seperti mufa dan juga pufa oke demikian dari saya terima kasih oke terima kasih dokter Raisa Edwina Juanda MGC SPGK atas pemaperan materi yang menarik mengenai diet test dan nutrisi pada hipertensi ya sebelum saya undang kembali para panelis kita saya rangkum sedikit untuk materi dokter Raisa tadi jadi untuk active people semua kita harus tahu ya berapa sih asupan harian kita yang buat masing-masing karena tiap orang tadi dokter Raisa sudah menjelaskan bahwa masing-masing orang beda nih kebutuhannya berapa nah kalau sudah tahu baru kita atur nih ya dan kebiasaan ternyata orang Indonesia dan juga penduduk dunia lainnya kita ternyata tinggi sekali nih konsumsi lemak terutama lemak jenuh ya garam gula kalori udah gitu juga rendah serat nah jadi gimana nih kita atur untuk pasien-pasien hipertensi ada dua tadi jenis diet yang direkomendasikan ya silahkan Anda memilih bisa diet dash diet atau tadi mediterranean diet ya sudah di Indonesia kan kita bisa pakai dengan prinsip isi piringku nah tetap lagi balik-balik diet ini tidak hanya diet saja atur makan tapi lifestyle changes dan lifestyle changes tentu saja memerlukan waktu tidak ada yang instant ya memerlukan waktu dan dibutuhkan konsistensi untuk menjalankannya ya jaga berat badan supaya tetap ideal dan juga harus rutin olahraga ya minimal tadi kata dokter Raisa dan juga rekomendasi WHO adalah 150-300 menit per minggu silahkan lakukan olahraga yang Anda suka ya kita mencari alternatif juga untuk bahan makanan yang lebih rendah sodiumnya dan silahkan tambahkan olive oil omega-3 dan omega-6 dalam asupan harian kita oke sudah selesai tiga materi yang sangat menarik nah untuk menjawab ini ternyata ya dari Q&A kolomnya sudah ada ribuan pertanyaan ya saya akan mengundang kembali para narasumber kita ya dokter dokter Antonia dokter Yoko Widisono dokter Raisa mari yuk kita bergabung kembali bersama di sesi Q&A halo dokter semua siap ya kita menjawab serbuan pertanyaan nih oke untuk kesempatan pertama boleh saya tanya dulu kepada panelis pertama tadi ya dokter Antonia ya dok ya oke saya akan bacakan pertanyaannya nah karena pertanyaannya banyak banget jadi dipilihkan pertanyaan yang pertama dari Anita Anita dari Lampung untuk dokter Antonia oke saya berusia 50 tahun saya menderita asam lambung yang setiap hari kambuh kemudian saat kambuh saya selalu merasa cemas sehingga tensi saya 120-200 mmHg ini mungkin sistonya dok ya dan saya juga mudah sekali lelah jika naik tanggal atau membawa beban yang agak berat ya nah saya juga didiagnosa gangguan kecemasan dan saat ini sudah 9 bulan saya putus obat apakah dari asam lambung itu yang membuat tensi saya naik dan membuat cepat lelah hingga hampir pingsan oke silahkan dijawab dokter Antonia untuk pertanyaannya terima kasih dokter Diana pertanyaan ini sangat baik ya karena sangat banyak dijumpai pada pasien praktek kita sehari-hari ya jadi pasien cenderung menghubungkan semua keluhan menjadi campur aduk jadi satu ya jadi benang rusuk jadinya jadi kita perlu memilah satu persatu nih jadi Ibu Anita ini memang punya darah tinggi ya terus putus obat 9 bulan jadi kalau ada darah tinggi putus obat tensinya otomatis tinggi dong karena kita memberi obat untuk orang darah tinggi bukan untuk menyembuhkan bukan untuk penurunan permanen tanpa obat tidak itu tidak ada jaminan seperti itu karena hipotensi sifatnya melekat jadi kita memberikan obat untuk mengendalikan bukan menyembuhkan mengendalikan tekanan darah agar jangan terjadi kerusakan organ yang saya ceritakan tadi ya misalnya serangan jantung gagal jantung stroke dan gagal ginjal ya jadi ibu wanita perlu main obat ya untuk terorkan tensi terus kemudian nanti kita setelah diperiksa kita akan tahu ini sebenarnya sakit mah atau bagian keluhan dari organ target akibat darah tinggi yang tidak tertangani dengan baik ya terus kemudian timbul cemas ya cemas memang merupakan salah satu fakrosi risiko untuk hipertensinya makin susah dikendalikan ya jadi dipilih satu persatu bu ya agar ibu anita tidak cemas oleh penyakitnya secepatnya berkonsultasi dan meminum obatnya kembali begitu terima kasih Terudiana oke jadi balik lagi ya dok harus kontrol intinya gitu ya tidak boleh sampai putus obat ya dok dan biasanya juga tidak boleh menghentikan obat sendiri karena banyak juga biasanya oh udah gak ada gejala apa-apa jadi yaudah deh stop aja obatnya itu berarti gak boleh ya dok tetap harus konsul lagi kontrol lagi supaya yang apa namanya keluhan-keluhan yang lain juga berkurang oke terima kasih dokter kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok tetap untuk dokter Antonia ini pertanyaan dari Kurniati Setia ya domisili dari Kebumen Jawa Tengah wow ya dok ibu mertua saya dirawat dengan hipertensi dan mengalami strok ekstremitas bagian kanan sudah dilakukan CT scan ternyata ada penyumbatan pembuluh darah otak apakah boleh dipijat dan bagaimana jadwal diet makanan keseharian sebaiknya untuk penanganan kasus itu dok dipijat dok coba dok gimana dok silahkan monggo dijawab jadi penanganan strok bukan dipijat ya yang jelas ya jadi penanganan strok harus ke dokter untuk mencegah perluasan strok dan juga mengawasi memonitor jangan sampai terjadi komplikasi strok dan pengendalian tekanan darahnya akan diatur oleh tim dokter yang menangani strok tetap pijat silahkan tapi pijat bukan menyembuhkan jadi pijat misalnya tangannya karena kelamaan tidak bergerak menjadi beban menjadi sakit di sendi-sendinya sendi yang sehat antara yang lemas dan tidak lemas yang sehat itu akan terjadi beban berlebihan pada sendinya itu akan sakit mau dipijat silahkan saja tapi pijat tidak menyembuhkan strok terima kasih baik terima kasih dokter Antonia jadi pijat massas fisioterapi itu masih oke sebenarnya untuk jika ekstremitasnya sudah lemah tapi pijat bukan untuk mengobati strok betul ya dok stroknya tetap harus datang ke dokter oke kalau memang ada keuntuhan sebelah makan sedikit kalau fisioterapi lain lagi ya oke terima kasih dokter untuk apa namanya jawabannya oke untuk pertanyaan berikutnya ditujukan kepada dokter Joko ya dok oke untuk pertanyaan pertama dari Bapak Gunadijaya dari Semarang wah ternyata audiens kita dari seluruh Indonesia nih ya dari Sumatera Jawa Tengah semua lengkap oke dalam masa pandemi ini hipertensi dikabarkan menjadi salah satu penyebab tingginya kematian pasien COVID-19 saya sebagai penderita hipertensi jadi sangat takut dengan hal tersebut apa yang bisa saya lakukan untuk menjaga diri saya di tengah ancaman COVID-19 dan jika seorang penderita hipertensi terinfeksi COVID-19 apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tingkat keparahannya oke silahkan dijawab dokter Joko baik terima kasih tadi Pak Gunadi Pak Gunadi dari Semarang Pak Gunadi dari Semarang terima kasih Pak Gunadi ya takut itu wajar kita semua boleh takut tapi jangan ketakutan ya kalau kita takut berarti kita prepare kita siaga bersiaga bersiaga misalnya kita prokes ya jadi kita pakai masker jaga jarak kita vaksin ya jadi itu harus dikerjakan Pak Gunawan Gunawan tadi ya harus dikerjakan Pak Gunadi apakah Pak Gunadi sudah sudah melakukan prokes yang baik apakah sudah divaksin apakah tetap meminum obatnya dengan baik apakah tekanan darahnya sudah terkendali itu penting ya kalau kita minum obat tapi kita enggak enggak memantau kita enggak tahu apakah kita sudah terkendali atau tidak kalau belum tercapai targetnya ya itu harus diupayakan tercapai targetnya supaya apa ya supaya nanti kalau kita kena apa COVID kan COVID itu tidak tidak memilah-milah oh ini hipertensi saya serang tidak tidak melihat pasien itu hipertensi atau tidak hipertensi tetapi bagi pasien yang sudah hipertensi kalau terkena COVID itu memang akibatnya lebih buruk daripada yang non-hipertensi tetapi dengan catatan kalau pasien tersebut dikendalikan dengan baik ya itu ya insya Allah tidak akan buruk akibatnya ya asal dikendalikan tadi cara kendali gimana ya sudah dijelaskan tadi mulai dari minum obat traktur tekan darahnya tercapai di bawah 130 atasnya di bawah 80 79 atasnya 120 129 tercapai dulu kemudian lajin olahraga makanan yang bergisi berjemur itu itu harus dikerjakan semua supaya kita bila terkena COVID pun tidak akan berat penyakitnya tidak sampai terjadi pada situkin tadi karena hipertensi itu kan juga inflamasi situkin itu juga inflamasi tapi tadi sudah dijelaskan Dr. Antonia bahwa itu terjadi inflamasi kecil-kecilan baik pada hipertensi obesiti itu inflammation jadi inflamasi itu umum termasuk penuhan itu inflamasi maka itu kalau kendalikan hipertensinya kendalikan kolesterolnya itu anti-aging jadi obat menghambat penuaan jadi obat hipertensi olahraga kendalikan gula darah diet yang baik itu anti-aging secara tidak langsung karena memperbaiki vaskuler demikian Dr. Diana baik terima kasih Dr. Joko atas penjelasan yang sangat menyeluruh oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter dari Mega Jakarta Utara kembali pertanyaan kepada Dr. Joko kenapa pasien covid berat dan dirawat di ICU yang awalnya tidak ada comorbid seperti hipertensi dan DM ternyata bisa timbul hipertensi setelah sembuh covid setelah sembuh covidnya maka hipertensi hilang mohon saran bagaimana patofisiologinya dok bisa terjadi seperti ini nah gimana dok patofisiologinya dari Dr. Mega di Jakarta Utara baik Dr. Mega ya jadi ini tadinya tidak ada hipertensi tidak ada diabetes tetapi begitu kena covid berat malah timbul hipertensi dan diabetesnya ya ini memang bisa dijelaskan mungkin salah satunya kalau hipertensi covid berat mungkin dari kecemasannya kita tahu sendiri saya mengalami kena covid tahun lalu itu kita cemas apakah kita besok masih hidup di berkehidupan jadi memang ada sedikit rasa cemas cemas itu tadi kan meningkatkan stress meningkatkan hormon glukagon meningkat menekan insulin meningkatkan portisol meningkatkan adrenalin itu menjadi hipertensi glukagon dirangsang portisol dirangsang insulin direndahkan itu menjadi gula darah meningkat jadi akibatnya bisa meningkat gula darahnya maupun dipertenganan darahnya akibat dari penyakit itu sendiri penyakit yang berat misalnya covidnya berat jadi sepsis itu juga bisa itu tadi merangsang kortisol merangsang glukakon menekan insulin akibatnya bisa menjadi hiperglikemi tolong dibedakan hiperglikemi itu belum tentu diabetes hiperglikemi bisa karena transien karena stress itu bisa transien nanti kalau sudah sembuh penyakitnya teratasi sepsisnya dia bisa sembuh jadi hiperglikemi tidak selalu diabetes hipertensi juga demikian demikian mungkin terjawab ya oke jadi ternyata itu alasannya ya kenapa bisa jadi tadinya nggak ada jadi ada begitu selesai covid hilang lagi hipertensinya gitu ya dok ya oke terima kasih atas jawabannya dokter Joko oke kesempatan berikutnya saya akan bertanya kepada dokter Raisa ya dok ada pertanyaan dari Ramayani dari Depok nah saya tergolong hipertensi satu dok namun tidak pernah konsumsi obat hipertensi saya mengatasi dengan konsumsi makanan atau sayur yang bisa menurunkan tekanan darah apakah hal tersebut diperbolehkan dok atau akan ada efek sampingnya oke silahkan dijawab dokter Raisa oke baik saya berkata pertanyaannya jadi memang kalau untuk orang-orang yang hipertensi grade 1 nih atau biasanya orang yang baru banget kedeteksi ya pas dicek wah tensinya itu tinggi nah ini sebenarnya tergantung sih tingginya itu seberapa kalau tingginya ya gak terlulah masih di bawah 140 gitu kita memang bisa coba dari perubahan pola gaya hidup dulu nih gitu dok tapi cobanya ini pun jangan lama-lama jadi cobanya maksimal 3 bulan aja kalau memang dari perubahan pola gaya hidup ini tensinya tetap gak bisa turun nah ini baru nih diperlukan tahapan lanjutnya baru perlu obat-obatan dan lain sebagainya dan tentunya perlu konsul ya ke dokter penyakit dalam atau dokter khusus ahli ginjal hipertensi gitu jadi jangan dibiarkan berlama-lama juga nih dok karena efek samping atau komplikasi dari penyakit hipertensi itu sendiri kan banyak juga baik dokter jadi tetap ya makanan-makanan tersebut lifestyle changes tetap boleh dilakukan ya tapi paling lama tadi mungkin sekitar 3 bulan kalau tensinya gak turun-turun tetap ya harus langsung berobat oke oke dokter sekarang pertanyaan berikutnya dari Mardotilah dari Bengkulu untuk dokter Raisa dok bagaimana cara mengukur nilai gizi dari makanan harian sehingga takarannya udah pas gimana kita bisa tahu nih apa ada timbangan gizi silahkan dijawab dokter oke ya jadi kalau mau kita ukur satu-satu permakanan itu tentunya sulit ya karena kan kita makannya itu macam-macam nih beraneka macam ragam dan kita gak mungkin menghitungin satu-satu-satu gitu gak mungkin tapi paling benar kita pakai isi piringku jadi dari setengah piring kita bisa isi sayur dan buah-buahan seperempatnya lagi dengan karbohidrat yang sifatnya kompleks contohnya yang grains tadi ya dan seperempatnya lagi dengan sumber protein dan jangan lupa pastikan cara masak ini juga harus cara masak yang sehat jadi kurangin makanan yang apa namanya yang penggunaan gula, garam, dan lemaknya itu terlalu tinggi gitu apalagi untuk hipertensi ya garam ini harus dibatasi dibatasinya itu hanya 1500 miligram natrium per hari 1500 itu seberapa sih hanya 3 perempat sendok teh garam dan bisa juga digunakan garam pengganti ya sekarang ini ada garam yang tinggi kalium jadi boleh tuh garam yang biasa ini diganti dengan garam yang tinggi kalium dan kita bisa menerapkan tadi yang diet dan mediterranean diet baik terima kasih atas penjelasannya dokter Raisa jelas sekali jadi kalau kita pusing ngukur-ngukur berapa gram berapa kalori berapa proteinnya kita bisa pakai langsung tadi ya dari si isi kliniku atau kalau masih pusing lagi silahkan konsultasi ke dokter spesialis diisi klinik ya oke terima kasih atas materi yang sangat luar biasa sesi Q&A yang sangat luar biasa mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan untuk active people semua yang belum bisa dijawab semua ya nah sekarang sebelum kita menuju ke sesi berikutnya saya mau mengajak untuk narasumber semua kita ambil foto dulu ya kita foto bareng dulu berame-rame boleh dari panitia oke apa-apa dari saya oke kasih senyuman terbaik kita oke satu dua tiga oke sekali lagi boleh panitia siap ya oke apa-apa dari saya satu dua tiga oke terima kasih terima kasih atas kesediaannya terima kasih kita sudah foto-foto kemudian saya menyampaikan terima kasih kembali kepada dokter dokter Antonia dokter Joko Widisono dan dokter Raissa Etrina Juanda telah berbagi bersama kita semua di sini oke nah nah sekarang kita menuju sesi selanjutnya yang tidak kalah menariknya ya selanjutnya ada pemaparan produk bersama dokter Adeline Devita dari Calbe Health Communicator dan Windy Yunika Puji Marketing Omron Healthcare Indonesia saya akan mengundang terlebih dahulu dokter Adeline Devita dari Calbe Health Communicator untuk sesi pemaparan produk entrasol platinum dengan tema peran nutrisi harian entrasol untuk hipertensi sama ya aktif people semua jika ada yang ditanyakan seputar entrasol platinum silahkan bertanya melalui tombol Q&A yang ada di bawah ini oke formatnya masih sama nama lengkap underscore jomisili underscore nama narasumber yang ditanyakan dan underscore underscore pertanyaannya silahkan dokter Adel waktu saya persilahkan seiring bertambahnya usia lansia mulai kehilangan kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh sehingga dapat mempercepat proses penuaan proses penuaan ditandai dengan menurunnya fungsi berbagai organ tubuh dan yang paling umum adalah penurunan pada masa otot atau yang biasa disebut dengan sarkopenia satu dari tiga lansia di dunia berpotensi menderita sarkopenia sarkopenia dapat menyebabkan meningkatnya malnutrisi resiko jatuh gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari gangguan mobilitas menurunnya kualitas hidup bahkan meningkatkan resiko kematian pada lansia memperkenalkan inovasi terbaru dari KB nutritionals antrasol platinum dengan profit advance formula dan dilengkapi kebaikan ekstrak buah zaitun yang mengandung hidrositirosol sebagai antioksidan alami dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah antioksidan di dalam vitamin C dan green tea antioksidan membantu menangkal radikal bebas melindungi sel dari oksidatif stres mencegah terjadinya oksidasi LDL kolesterol serta mengurangi potensi terjadinya penyumbatan aliran darah antrasol platinum juga mengandung nutrisi tinggi protein yang efektif untuk membantu menjaga masa otot meningkatkan imunitas dan mempercepat masa pemulihan dilengkapi dengan nutrisi tinggi serat omega 3 dan 6 serta rendah laktosa yang aman untuk pencernaan tubuh lansia entrasol nutrisi setiap hari entrasol ini rahasia saya cuma entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya ekstrak buah zaitun di entrasol bantu tangkal radikal bebas entrasol tinggi proteinnya bantu jaga masa ototku entrasol itu rendah laktosa bikin nyaman di perut biar tetap aktif saya minum entrasol 2 kali sehari mereka minum entrasol bagaimana dengan Anda entrasol nutrisi setiap hari oke baik terima kasih dokter Diana sebelumnya selamat sore untuk para active people di rumah selamat sore semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat sore ini saya mau men-sharingkan terkait dari manfaat entrasol platinum dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh narasumber-narasumber expert sebelumnya terkait dari manfaat dari berbagai terapi dari obat-obatan aktivitas fisik olahraga maupun terapi nutrisi medis salah satu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini yaitu salah satu simplifikasi yang bisa didapatkan untuk para active people agar dapat menjaga tekanan darah khususnya di era pandemi COVID yang memang tadi kita lihat bahwa orang yang memiliki riwayat hipertensi yang mengalami tekanan darah tinggi ini rentan sekali tadi untuk mengalami salah satunya adalah badai sitokin dan juga berdasarkan dari prevalensi yang kita dapatkan dari COVID.co.id orang yang mengalami hipertensi banyak sekali yang terjadi morbiditas maupun mortalitas yang lebih tinggi silakan di-share untuk slide-nya antrasoplatinum di mana tadi saya sampaikan dapat menjadi salah satu pilihan untuk para active people di rumah untuk dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang sebelumnya sudah dijelaskan dari berbagai jenis diet seperti DAS diet maupun Mediterranean diet next slide dari nutrisi antrasoplatinum kita dapat membantu untuk melihat juga dari sehariannya seperti untuk menjaga kesehatan untuk mendapatkan better protection di kemudian hari dengan kandungannya ayah itu adalah Hytolife atau Hydroxypirosol yang merupakan turunan dari golongan polifenol yang berdasarkan dari rekomendasi EFSA kandungan dari antrasoplatinum yaitu adalah 5 mg Hydroxypirosol yang tentunya ketika kita membantu memenuhi kebutuhan antioksiden harian yang didapatkan dari Hytolife ini tentunya dapat menjaga untuk kesehatan tubuh kita serta kandungannya yang tinggi akan protein persajian dari antrasoplatinum yaitu adalah 12 gram persajian dimana saat ini manfaat dari protein banyak sekali dibahas di akhir-akhir ini karena tentunya memiliki manfaat terkait dari imunitas tubuh kita untuk menangkal atau mencegah terjadinya atau terpaparnya COVID-19 saat ini serta juga tadi ada kaitannya antara dari masa otot hingga daya tahan tubuh atau dari myokines tadi yang berefek terhadap imunitas yang tentunya dengan ada kandungan antrasoplatinum yang memiliki tinggi akan protein bisa membantu menjaga masa otot dan mempercepat masa penyembuhan jika para active people sedang mengalami sakit lalu berikutnya untuk kandungan dari antrasoplatinum adalah tinggi akan serat yaitu 3 gram persajian dari antrasoplatinum ini yang ternyata manfaatnya tidak hanya untuk menjaga dari kesehatan saluran pencernaan ternyata juga dapat untuk membantu menurunkan dari blood pressure atau tekanan darah arterial di dalam tubuh yang terkait dari manfaat dari antrasoplatinum terhadap pasien-pasien yang mengalami hipertensi lalu juga dari kandungan serat yang tinggi ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan serat harian active people di rumah karena pada keseharian umumnya orang-orang membutuhkan sekitar 25-30 gram untuk serat konsumsi hariannya karena dari beberapa referensi pun mengatakan bahwa lebih dari 70% jika saluran pencernaan tubuh kita yang sehat karena salah satunya dari asupan serat ini bisa membantu juga untuk menjaga daya tahan tubuh kandungan berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu tentunya adalah vitamin, mineral omega-3 dan 6 yang active people di rumah semuanya pasti menambahkan untuk kesehariannya di rumah di era pandemi covid saat ini agar dapat menjaga imunitas dan omega-3 ternyata juga perlu diketahui bahwa dapat meningkatkan respon dari vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang dapat membantu untuk penurunan dari tekanan darah yang berkaitan tadi dengan pasien-pasien yang misalkan mengalami hipertensi atau tekanan darah yang tinggi lalu berikutnya adalah kandungan yang rendah akan laktosa dimana pada umumnya susu memiliki gula gula susu ya namanya gula susu atau laktosa laktosa ini yang dapat menyebabkan umumnya orang yang tidak nyaman ketika konsumsi susu itu dinamakan intoleransi laktosa sedangkan dengan kandungan dari entrasol platinum yang hanya 1 gram persajian ini dapat menjadi lebih aman pilihan yang lebih menenangkan untuk para orang yang umumnya mengalami misalkan mual atau mengalami muntah perutnya bergas ini bisa lebih aman mengkonsumsi susu dari entrasol platinum dan kandungannya juga yang rendah akan gula yaitu hanya 5 gram persajian dibandingkan dengan susu sejenis yang misalkan dikonsumsi oleh active people semuanya karena sebelumnya juga dokter Raisa sudah sampaikan harus memperhatikan tadi dari not fact dari masing-masing komposisi suatu bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari kita harus mengetahui dari jumlah misalkan dari karbohidratnya protein sumber lemak baik dan juga misalkan kandungan vitamin mineral maupun gula ataupun garam yang terkait dari hipertensi tadi slide berikut di menu tadi yang sudah saya sampaikan manfaat dari antrasol platinum yang tentunya sangat menarik dan dapat menjadi rekomendasi pilihan untuk para active people di rumah yang jika dikonsumsi per gelasnya atau persajiannya yaitu mengandung 250 kalori yaitu adalah 4 sendok takar jadi pastikan untuk para active people untuk mengkonsumsi antrasol platinum satu sajian yaitu 4 sendok takar yang mengandung 250 kalori dan jika dikonsumsi dua kali sehari atau sesuai dengan anjuran dapat memenuhi untuk kebutuhan antioksidan harian yaitu 5 miligram dari hidroxipirosol yang setara tadi seperti disampaikan oleh dokter dianya yaitu setara 15 buah zaitun ataupun 15 sendok makan dari extra virgin olive oil tentunya untuk para active people yang tadi kalau kita merifer kepada slide dari dokter Raisa banyak sekali manfaat dari antioksidan yang bisa diberikan oleh Hyptolife ini atau dari polyphenol slide berikut dari Hyptolife tadi kita bisa lihat ternyata tidak hanya memang dari buah zaitun yang kita bisa dapatkan manfaat dari antioksidan dari beberapa sumber juga sebenarnya banyak sekali sumber-sumber antioksidan yang sering sekali dari active people sudah temui kesehariannya seperti mungkin vitamin C ataupun mungkin green tea tetapi kalau kita bisa lihat jika mengkonsumsi dari Hyptolife atau ekstrak dari buah zaitun ini ternyata 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan manfaat antioksidan yang didapatkan dari vitamin C sehingga kita bisa melihat dari angka orec value ini atau kekuatan dari suatu bahan makanan terhadap manfaat terhadap menangkal radikal bebas di dalam tubuh dimana radikal bebas di dalam tubuh kita tentunya dapat merusak sel-sel di dalam tubuh kita salah satunya jika kita memiliki kadar dari misalkan kurangnya antioksidan di dalam tubuh kita banyak sekali radikal bebas yang terdapat di dalam tubuh kita ternyata juga sehingga tentunya salah satunya yang bisa harus dikonsumsi keseharian adalah harus memperhatikan asupan antioksidan kita selama ini slide berikut dimana dari manfaat antioksidan tidak hanya misalkan mungkin para active people mengenalnya hanya seperti untuk anti-aging saja untuk wajah untuk kulit untuk mempertahankan fungsi aging kita tetapi manfaat lainnya juga banyak sekali terhadap dari penurunan dari tekanan darah atau penurunan juga dari misalkan kita lihat blood glucose atau dari gula darah kita dan juga tadi dokter joko sampaikan terkait dari obesitas atau berat badan yang tinggi juga ternyata itu mengakibatkan inflamasi di dalam tubuh kita dan tentunya dari antioksidan yang berasal dari polifenol atau hidroksitiroso tadi merupakan memiliki manfaat anti-inflammatory serta manfaat berikutnya juga dari polifenol yaitu penurunan dari kadar kolesterol serta bermanfaat terhadap aktivitas anti-platelet di dalam tubuh kita tentunya dengan berbagai manfaat yang mungkin tidak semua orang ketahui saat ini dan kita bisa dapatkan manfaatnya atau kita ketahui manfaatnya saat ini yang dapat ternyata menurunkan untuk resiko terjadinya kardiofaskuler jadi keseluruhan ini itu memberikan efek atau melit kepada manfaat-manfaat yang lebih baik terhadap tubuh kita dengan adanya penurunan dari misalkan kadar kolesterol itu bisa menurunkan dari resiko penyakit jantung atau juga manfaat dari penurunan tadi kadar gula darah juga ternyata baik untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes melitus ataupun juga tadi manfaat-manfaat untuk metabolisme tubuh lainnya jadi jika memang sulit untuk para active people di rumah mendapatkan misalkan antioksidan harus membeli suplementasi atau memilih dari suatu bahan makanan yang mengandung antioksidan bisa didapatkan dari antrasol platinum next antrasol platinum sebagai pilihan nutrisi setiap hari yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian khususnya tadi mengandung akan polifenol high tolif atau ekstrak buah zaitun yang umumnya lebih dikenal oleh para active people di rumah sehingga dengan manfaat-manfaat tersebut diharapkan dapat menjaga daya tahan tubuh di era pandemi covid serta dapat menjaga dari tekanan darah yang berkaitan tadi dengan pasien-pasien yang sudah mengalami hipertensi tapi tentunya harus memperhatikan dulu yang rekomendasi misalkan obat-obat yang sudah direkomendasikan oleh dokter atau seperti tadi dokter Raisa sampaikan jika memang ingin mencegah terini tekanan darah yang tinggi harus memperhatikan dari pola makan yang sehat bisa didapatkan salah satunya dengan entrasol sekian mungkin presentasi dari saya terima kasih silahkan dokter Diana oke terima kasih dokter Adel atas waktunya untuk memberikan informasi yang sangat menarik mengenai entrasol platinum nutrisi tinggi protein dengan ekstrak buah zaitun yang baik untuk penderita hipertensi profit formula yang terkandung dalam entrasol platinum seperti tinggi serat omega 3 dan 6 rendah laktosa dan lebih rendah gula yang dapat membantu jaga daya tahan tubuh kita serta mempercepat proses pemulihan jadi entrasol merupakan pilihan tepat untuk dapat dikonsumsi sehari dua kali ya active people oke selanjutnya kita akan menuju pemaperan kedua yang tentunya juga sangat menarik nih active people saya akan mengundang Ibu Windy Yunika Puji sebagai marketing dari Omron Healthcare Indonesia untuk sesi pemaparan produk Omron dengan tema mencegah hipertensi dengan rajin mengecek tekanan darah lagi-lagi jika ada active people yang ingin ditanyakan seputar Omron silahkan langsung aja bertanya melalui tombol Q&A yang ada di bawah ini formatnya masih sama active people nama lengkap underscore domisili underscore nama narasumber yang ingin ditanyakan dan juga underscore pertanyaannya oke silahkan Ibu Windy saya berikan kesempatan kepada Anda oke selamat sore terima kasih dokter Diana atas introductionnya oke aku langsung persingkat aja jadi saya Windy dari Omron Elk Indonesia silahkan di sharing back presentationnya oke next seperti saya hanya ingin memberitahu kalau produk Omron itu kita tidak hanya digunakan hanya untuk penggunaan di rumah saja atau home use tapi produk Omron itu juga tersedia untuk profesional atau hospital use dari mulai tensimeter nebulizer termometer timbangan digital sampai body composition monitors next kami sebagai Omron kita hampir 45 tahun kita selalu berusaha keras untuk membuat tensimeter yang memungkinkan semua pengguna menggunakan alat tersebut dengan mudah dan akurat dan kami sudah menjual hampir lebih dari 300 juta total itu untuk tensimeter yang digunakan untuk di rumah next ini hanya sebagai rekat pasti semua sudah tahu apa sih sebenarnya hipertensi hipertensi itu adalah ketika kondisi di mana tekanan sistolik dan diastoliknya itu melebih standar yang diketapkan setelah biasanya melakukan pengukuran 2-3 kali pengukuran untuk hipertensi sendiri kami tensimeter Omron itu mengadopsi standar pengukuran tekanan darah mulai dari 135 per 85 next slide terima kasih nah ini inline dengan tema kita kali ini Omron itu sama Inah Esha selalu mengkampanyakan rutin monitor tekanan darah di rumah kenapa sih pertama supaya kita tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa terus yang kedua kita bisa mendeteksi hipertensi dini karena mencegah itu lebih baik lalu setelah itu kita bisa mendapatkan saran dari dokter untuk pengobatan dan rekomendasi untuk meningkatkan daya hidup yang jauh lebih baik di dalam grafik ini disini menyatakan bahwa dokter itu menganjurkan supaya pasiennya melakukan pengukuran darah darah di rumah next ini sedikit gambaran gimana sih saya atau kita melakukan pengukuran darah tekanan di rumah dengan benar yang pasti posisi duduk harus tegak mindset itu sejajar dengan jantung kita kita harus relax kaki itu menapuk di lantai ini adalah salah satu poin penting agar pengukuran kita itu lebih akurat selain kita menggunakan produk yang divalidasi secara klinis next kenapa sih kita harus menggunakan Omron next terima kasih poin pertama Omron sendiri sudah mendapatkan rekomendasi sebagai most recommended brand doctors ini dilakukan survei NIMS di May 2021 terentak dilaksanakan di Indonesia India Philippines Myanmar dan juga Vietnam next yang kedua kami selalu 100% produk tensimeter kami itu divalidasi secara klinis seperti AAMI Association for the Advance of Medical Instrumentation dan juga ISH yang ketiga teknologi intelligence yang Omron kita akan itu membuat kita menggunakan tensimeter itu lebih nyaman akurat dan mudah digunakan yang keempat seperti yang saya reverse di slide sebelumnya kita sudah memiliki pengalaman lebih dari 45 tahun dalam monitor tekanan darah dan teknologi kami dari Jepang next slide terima kasih produk tensimeter kami itu terdiri dari dua untuk tensimeter lengan atas dan tensimeter untuk pergelangan tangan tapi kondisi ini kita balikan lagi kepada customer mereka lebih membutuhkan dan lebih membutuhkan yang mana dan bisa konsultasi dengan dokter mereka next slide next slide yang ini berkaitan dengan kampanye kita rutin mengukur tekanan darah di rumah di era pandemi seperti saat ini Omama memperkenalkan dua produk yang akan di highlight kali ini pertama adalah HM7156 fiturnya seperti tadi kita punya Intel mindset jadi sangat mudah digunakan bagi kita yang menggunakan tensimeter pertama kali dan juga yang sudah terbiasa menggunakan tensimeter setelah itu kita ada indikator tetap jantung tidak teratur indikator hipertensi dan juga indikator gerakan tubuh next slide apa sih kegunaan mindset dari Intelirept pertama akurasi akurasi itu menjadi poin terpenting ketika kita melakukan pengukuran tekanan darah kedua nyaman kita menciptakan mindset yang nyaman digunakan dengan satu tangan jadi tidak perlu repot minta tolong orang atau keluarga yang lain ada di rumah yang ketiga pasti mindsetnya ini mudah digunakan dia bersifat fit jadi sudah bertulang next dan disini saya ingin menjelaskan tentang mindset kita itu 360 derajat akurasi yang artinya pengukuran sensornya itu 360 derajat di seluruh sudut jadi meminimalisir kesalahan pengukuran dan ini bisa digunakan dalam posisi apapun bagaimana Anda menggunakan mindset tersebut next slide dan disini saya juga ingin saya dan Omra juga ingin menjelaskan mengenai AFIP atau atrial fibrilasi kondisi detak jantung yang tidak teratur yang dapat menyebabkan penggumpalan darah dan komplikasi lainnya yang pasti berkaitan dengan jantung fun factnya 33 dari 33 orang juta mengalami masalah AFIP 5 kali AFIP itu meningkatkan 5 kali resiko stroke dan tekanan darah tinggi ditemukan pada 60% kasus AFIP dan deteksi AFIP ternyata mampu mengurangi resiko stroke 68% next slide ini adalah slide terakhir dari Omron untuk slide ini intensimeter kami dengan dual pengukuran jadi yang pertama untuk mengukur tekanan darah dan yang kedua untuk screening adanya AFIP berikut dengan produk fiturnya kita punya indikator hipertensi indikator gerakan tubuh indikator detak jantung tidak teratur dan kami punya aplikasi sendiri dimana akan memudahkan customer untuk mengukur tekanan darah dan sinkronize dengan handphone dan aplikasi tersebut sehingga kita ketika konsultasi ke dokter datanya sudah ada jadi tidak perlu lagi repot-repot bawa notebook atau kertas atau pulten itu saja dari saya dalam pemaparan produk Omron terima kasih saya kembalikan lagi ke dokter Diana terima kasih oke terima kasih Mbak Windy atas pemaparannya menarik sekali ya ternyata produk Omron ini bisa digunakan di rumah secara mandiri yang penting tahu caranya jadi active people di tengah masa pandemi hipertensi menjadi salah satu pomorbid yang membuat penderitanya sangat rentan terpapar virus ini membuat Omron Healthcare Indonesia sebagai produsen terdepan di segmen alat tensimeter digital merekomendasikan pemeriksaan tekanan darah secara berkala di rumah atau istilahnya home blood pressure monitoring dengan tensimeter Omron seperti HEM 7156 dan HEM 7361T tensimeter ini dilengkapi dengan manset yang dirancang khusus untuk memastikan keakuratan pengukuran terlepas dari bagaimana manset dikenakan sehingga sempurna untuk mengukur tekanan darah di rumah bahkan oleh para pengguna baru sehingga akurat nyaman dan mudah digunakan oke nah ini udah ada beberapa pertanyaan mengenai Entrasol Platinum dan juga Omroni ya Bu Windy dan juga Dr. Adeline saya mengundang kembali untuk kita bersama-sama menjawab pertanyaan ya dari Active People ya oke sekarang oke sudah siap sudah siap ya walaupun semakin sore semoga masih pada segar semuanya ya sekarang pertanyaan saya ajukan dulu kepada dokter Adel ya dok oke pertanyaan pertama dari Johana di Bengkulu oke dok nenek saya punya riwayat hipertensi saat ini umurnya 74 tahun ya kolesterolnya di atas ambang normal selama ini pola makan sudah dijaga apakah Entrasol Platinum ini aman dikonsumsi oleh nenek saya apakah bisa dikonsumsi dalam kondisi dingin atau dicampur es terima kasih oke silahkan langsung dijawab dokter Adel oke baik dokter Diana terima kasih untuk ibu Johana jauh dari Bengkulu terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai jadi untuk misalkan ingin mengkonsumsi dari Entrasol Platinum saya jawab dari mungkin yang terakhir dulu ya terkait dari ketika konsumsi apakah boleh dalam kondisi dingin jadi Entrasol Platinum boleh dikonsumsi dalam wujud dingin maupun panas misalkan kalau dingin misalkan dikasih es batu tidak ada masalah ataupun ingin dijadikan suatu bahan makanan jadi misalkan ingin membuat suatu misalkan roti atau ingin membuat sup ini bisa dijadikan salah satu bahan tambahan karena tidak merusak dari manfaat nutrisi baik yang terkandung di dalam Entrasol Platinum lalu juga terkait dari kolesterol mungkin perlu diketahui juga bahwa kandungan kolesterol dari Entrasol Platinum ini yaitu masuk dalam kategori juga adalah kategori yang rendah sehingga aman untuk dikonsumsi oleh pasien-pasien yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi apalagi juga tadi memiliki manfaat dari polifenol atau dari Hyptolife hidroxityrosol dari ekstrak buah zaitun yang ternyata juga memiliki manfaat terhadap penurunan dari kadar kolesterol walaupun sudah menjaga dari pola makan yang sehat tadi jika ditambahkan dengan Entrasol Platinum ini tentunya akan bermanfaat baik terhadap penurunan juga terhadap kadar kolesterol namun seperti dari yang disampaikan dokter Raisa jika sudah lebih dari 3 bulan dari terapi nutrisi tadi nutrisi medis sudah dilakukan pola makan secara ketat atau sudah konsultasi mungkin kepada dokter SPGK mungkin ke dokter Raisa atau ke dokter Diana ini bisa juga tadi ya untuk dikonsultasikan kembali atau biasanya dari dokter-dokter tadi akan merefer kepada dokter SPGP mungkin kepada dokter Antonia atau juga tadi SPPD dari KGH juga dari dokter Joko jadi pastikan jangan terlalu lama misalkan sudah menjaga tetapi tetap tinggi atau tadi mungkin ambang tapi tidak turun-turun ini perlu konsultasi lebih detail kepada ahlinya jadi jangan terapi diri sendiri terapi diri sendiri karena kita tidak tahu mungkin seperti apa untuk penurunannya apa targetnya seperti apa itu perlu diketahui secara detail dan juga tadi mungkin pertanyaan juga merefer kepada penyakit diabetes melitus yang mungkin ya dokter Diana tadi ya kandungan dari antrasol juga indeks glikemiknya masuk dalam kategori rendah sehingga tentunya aman untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki riwayat penyakit diabetes melitus jadi boleh dikonsumsi untuk pasien diabetes melitus tapi tentunya harus memperhatikan dari jumlah kalorinya karena umumnya pasien diabetes melitus harus untuk memperhitungkan kalori hariannya asupan hariannya dimana setiap sajian dari entrasol platinum kandungannya adalah 250 kalori jadi harus kembali lagi konsultasi kepada dokter ahlinya misalkan tadi kalau terkait dari makanan pastikan untuk konsultasi kepada SPGK atau dokter spesialis gizi klinik untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan untuk disusunkan untuk pola makannya yang lebih detail agar tujuan atau goal terapi dari penurunan tekanan darah dapat tercapai dengan baik baik terima kasih atas penjelasannya sangat menyeluruh dokter Adel jadi boleh ya mau dingin mau panas atau mau dicampur juga sebenarnya bisa ya dok ya mungkin di Bungkulu ini lagi panas gitu lagi gerah minum sore-sore untuk snack sore gitu ya dikasih es batu itu pasti si nenek dari Ibu Yohona tadi itu enak tuh sore-sore oke sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua sebenarnya ini juga sudah dijawab tadi sama dokter Adel oke dari Ibu Stephanie di Jakarta kepada dokter Adel dok entrasol boleh diminum berapa kali ya boleh berapa kali dan dari usia berapa apa boleh dikonsumsi pada orang yang memiliki rewet diabetes nah tadi sedikit sudah dijelaskan monggo dokter silahkan dijawab oke baik terima kasih untuk pertanyaannya terkait tadi mungkin kalau yang diabetes sudah terjawab dari indeks kemik yang harus diperhatikan dan juga umumnya jika untuk memilih suatu susu atau bahan makanan harus memperhatikan dari not fact-nya mungkin ya dokter Diana harus perhatikan apalagi misalkan yang memiliki label kalau jika ada label dilihat dulu untuk para active people di rumah pastikan yang dikonsumsi kita tahu apalagi yang memiliki riwayat penyakit diabetes kandungan gulanya misalkan atau ketika penyakit yang sudah dialami adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi cek kadar garam atau tadi natriumnya juga tadi yang sudah diinformasikan arah sumber sebelumnya lalu terkait tadi untuk pertanyaannya kapan dikonsumsi atau berapa banyak berapa kali disarankan untuk dua kali sehari untuk mendapatkan manfaat secara optimal khususnya adalah manfaat tadi yang kita bisa lihat dari hidroxipirosolnya atau manfaat dari polifenol ekstrak dari buah zaitun dimana berdasarkan dari rekomendasi AFSA adalah 5 mg yang bisa diperoleh dari manfaat dua gelas antrasopatinum terkait dari usia sebenarnya bisa dikonsumsi untuk usia di atas 45 tahun nah tetapi jika memang pada usia-usia sebelum 45 tahun ingin mengkonsumsi antrasopatinum tentunya tidak ada permasalahan tetapi harus perhatikan lagi mana yang dibutuhkan misalkan untuk pencegahan dari osteoporosis lebih disarankan untuk asupan dari antrasol yang jenisnya gold karena dari varian antrasol selain dari rasa juga ada mungkin seperti jenisnya jadi ada antrasol aktif antrasol gold dan juga antrasol platinum sehingga pemilihan dari kandungan nutrisi tergantung kebutuhan masing-masing orang jadi untuk active people di rumah pastikan asupan yang dikonsumsi sehari-hari sesuai dengan kebutuhan nutrisi harian atau kebutuhan dari target suatu misalkan penyakit atau suatu target yang ingin dicegah itu harus diperhatikan dari jenis ataupun mungkin varian dari antrasol tapi jika antrasol platinum selain tadi disarankan untuk dikonsumsi di atas usia 45 tahun tentunya untuk orang-orang yang mengalami sakit banyak sekali saat ini referensi yang mengatakan konsumsi dari suatu bahan makanan minuman ataupun apapun yang mengandung tinggi protein ini baik untuk mempercepat masa pemulihan jadi jika dikonsumsi di bawah usia 45 tahun itu tidak ada bahayanya tentunya dan lebih direkomendasikan untuk usia 45 tahun ke atas kenapa? karena efek dari misalkan tadi penurunan dari imunitas seiring bertambahnya usia itu merifer kepada fungsi utama khususnya terkait dari protein dan juga mempercepat tadi masa penyembuhan khususnya untuk misalkan orang yang sudah berusia lebih lanjut seperti itu mungkin dokter Rian yang bisa saya sampaikan semoga terjawab ya pertanyaan untuk semua aktif people di rumah terjawab semua sudah jelas nonat dong nah jadi sebenarnya untuk para aktif people di rumah kalau pengen tahu saya mestinya entrasol apa itu bisa tanya tadi ya whatsapp itu tadi ya ke nomor yang saya sudah disampaikan bisa tanya ke kalah-kalah tersebut sebenarnya kira-kira cocoknya untuk menurutkan produk yang mana seperti itu dok ya betul oke oke selanjutnya nah last but not the least ini pertanyaan kayaknya juga udah menumpuk untuk Mbak Windy dari Omron oke saya bacakan untuk pertanyaan pertama ya Mbak Windy ya dari Satria Teguh Wisesa dari Denpasar wow dari Pulau Bali ya nah pertanyaannya adalah orang tua saya memiliki alat tensimeter Omron sudah lama nah mungkin ini kalau sudah lama tuh mungkin di atas 5 tahun ya walaupun beliau tidak menyebutkan apa namanya tahunnya ya tidak menyebutkan untuk apa namanya tipenya nah apakah perlu dikalibrasi untuk keakuratannya nah silahkan dijawab Mbak Windy oke terima kasih Bapak dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut terkait kalibrasi kami Omron itu merekomendasikan untuk melakukan kalibrasi setiap 2 tahun sekali apalagi tensinya itu dipakai yang sangat frequently banget itu 2 tahun lah paling maksimal banget jadi kami sangat menyarankan untuk dikalibrasi agar pengukurannya jauh lebih akurat jadi kita akan mengecek sensor dari unit tersebut apakah semua unit dan aksesoris itu masih layak digunakan seperti itu semoga bisa menjawab dari pertanyaannya ya oke boleh saya tanya sedikit ya Mbak Windy kalau kita mau kalibrasi misalnya orang di rumah yang sudah punya alat kensimeter Omron itu bisa kemana Mbak? oh betul jadi saya langsung kirim aja ke kantornya Omron itu bisa dilihat di web atau saya sebut di sini apakah di catak atau gimana kantor kita ada di menara di Dakara 1 lantai 22 jalan jalan Gatot Subroto pasing 71 sampai 73 kalau misalkan tadi ada aktif people ada yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang kalibrasi atau service dan segala macam itu bisa di telefon ke call center kita di 0800 1401 567 untuk biaya kalibrasi kita free selama produk Omron tersebut masih under warranty untuk pensi sendiri kita garansi 5 tahun gitu baik boleh diulang sekali lagi Mbak nomor nomor chatnya Mbak nomor telfonnya adalah 0800 1401 567 itu bebas pulsa ya oke siap ini udah ada juga di chat untuk Bapak Ibu semua yang mau kalibrasi silahkan hubungi nomor tersebut ya oke itu call center ya oke next kita lanjut pertanyaan kedua dari Nathaniel di Jakarta untuk Mbak Windy juga nih Mbak lebih akurat mana ya tensimeter yang pakai manual dengan air raksa atau yang digital terus pertanyaan berikutnya nyambung nih nyambung nih pertanyaannya terkadang pakai yang digital kenapa bisa lebih tinggi ya oke silahkan di jawab oke baik saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut terima kasih atas pertanyaannya yang bisa saya jawab adalah yang pasti ketika Anda mengukur itu harus menggunakan produk yang divalidasi secara klinis disitu akan terlihat akurasi dari produk tersebut kalau perbedaan antara air raksa dengan yang digital itu pasti ada biasanya ada beberapa faktor sih jika ada perbedaan beberapa faktor seperti posisi penggunaan atau juga ada white coat hypertension itu yang biasa terjadi ketika datang ke klinik atau mengukur dokter itu kita malah angka tensinya lebih tinggi itu juga itu biasa terjadi takut takut terus pengen air mungkin bisa terjadi jadi dan biasanya kita merekomendasikan ketika seseorang ingin melakukan tensi itu harus relax 30 menit sebelumnya misalkan saya habis pulang kerja itu jangan direkomendasikan untuk langsung ngukur itu pasti hasilnya akan naik jadi kita relax 30 menit sebelum makan habis mandi makan minum jangan merokok dulu jangan minum kopi itu sih beberapa faktor yang mempengaruhi pasti ada akan adanya perbedaan itu aja dari saya semoga bisa menjawab pertanyaannya terima kasih baik terima kasih atas jawabannya ini sebenarnya tadi sama pertanyaannya banyak cuman memang karena terbatasan waktu ya active people kita hanya bisa menjawab masing-masing dua pertanyaan masing-masing apa namanya nasional sumber oke sebelum kita umumin ya ada hadiah sebagai pertanyaan terbaik kita foto dulu ya untuk sesi Q&A yang ini yang sesi kedua boleh panitnya siap-siap abah-abah dari saya kita foto satu dua tiga oke cukup ya oke terima kasih sekali lagi kepada dokter Adeline Inde Vita dari Kalbe Health Communicator dan Mbak Windy Yunika Puji dari Marketing Omron Healthcare Indonesia atas waktunya untuk talk show bersama active people di rumah serta menjawab beberapa pertanyaan dari active people di rumah nah kemudian acara selanjutnya saya mau memberikan informasi sudah ada 10 penanya terbaik wah 10 penanya terbaik yang berhak mendapatkan hadiah dari Entrasol dari Calcare dari Indonesian Society of Hypertension atau INASH dan dari Omron Healthcare Indonesia sebentar ya kita lihat compekan dulu nah selamat kepada 10 penanya terbaik Anita dari Lampung kemudian Kurniati Setia dari Kebumen Jawa Tengah Gunadijaya dari Semarang Dr. Mega Jakarta Utara Ramayani dari Depok Mardotilah dari Bengkuru Yohana dari Bengkuru Stephanie dari Jakarta Satria Teguh Wisesa dari Denpasar dan Nathaniel dari Jakarta Yeay selamat kepada Active People yang beruntung ya nama-namanya tadi sudah disebutkan 10 pemenang ya untuk best Q&A tadi ya silahkan menghubungi Panitia melalui link bit.ly garis miring penanya terbaik ya langsung ketik aja di kolom chat untuk klaim hadiahnya ya chatnya langsung ditujukan kepada Panitia ya jadi melalui link bit.ly garis miring penanya terbaik ya silahkan data pemenang bisa dicek juga di kolom chat oke mungkin di sebelah sini di kolom chat ada data pemenang aku menang gak nih saya menang gak nih gitu oke selamat ya kepada Active People semua yang menang yang gak menang jangan kecil hati tunggu kita di acara-acara berikutnya ya Active People sudah tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara webinar kesehatan penanganan hipertensi di era pandemi bersama Entrasol Kaker Indonesian Society of Hypertension INA-SH dan Omron Healthcare Indonesia kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Active People di rumah mohon maaf jika ada salah-salah kata akhir kata saya Diana Suganda pamit undur diri sehat-sehat ya semuanya stay safe and healthy see you seiring bertambahnya usia lansia mulai kehilangan kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh sehingga dapat mempercepat proses penuaan proses penuaan ditandai dengan menurunnya fungsi berbagai organ tubuh dan yang paling umum adalah penurunan pada masa otot atau yang biasa disebut dengan sarkopenia satu dari tiga lansia di dunia berpotensi menderita sarkopenia sarkopenia dapat menyebabkan meningkatnya malnutrisi resiko jatuh gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari gangguan mobilitas menurunnya kualitas hidup bahkan meningkatkan resiko kematian pada lansia memperkenalkan inovasi terbaru dari KB Nutritionals Entrasol Platinum dengan Profit Advance Formula dan dilengkapi kebaikan ekstrak buah zaitun yang mengandung hidrositirosol sebagai antioksidan alami dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah antioksidan di dalam vitamin C dan green tea antioksidan membantu menangkal radikal bebas melindungi sel dari oksidatif stres mencegah terjadinya oksidasi LDL kolesterol serta mengurangi potensi terjadinya penyumbatan aliran darah Entrasol Platinum juga mengandung nutrisi tinggi protein yang efektif untuk membantu menjaga masa otot meningkatkan imunitas dan mempercepat masa pemulihan dilengkapi dengan nutrisi tinggi serat omega 3 dan 6 serta rendah laktosa yang aman untuk pencernaan tubuh lansia Entrasol nutrisi setiap hari Entrasol ini rahasia saya cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya ekstrak buah zaitunnya Entrasol bantu tangkal radikal bebas Entrasol tinggi proteinnya bantu jaga masa ototku Entrasol itu rendah laktosa bikin nyaman di perut biar tetap aktif saya minum Entrasol dua kali sehari mereka minum Entrasol bagaimana dengan Anda Entrasol nutrisi setiap hari